Selaku hari ini yang saya hormati dan banggakan seluruh Bapak Ibu Guru hebat yang hadir sebagai peserta sosialisasi pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi program Guru Penggerak Angkatan 5 bagi guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pada hari ini Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 melalui Zoom. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, talk show. Dan yang terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah kita awali kegiatan hari ini bersama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Yang akan dipimpin oleh Bapak Heri Sucipto MPD. Kepada Bapak Heri Sucipto MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Rekan-rekan mengajar praktik. Rekan-rekan calon guru penggerak. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan Bapak Ibu Guru Hebat Kota Samarinda. Pondok Jujang SD. SMP, SMA, SMK, dan TK, serta PAUD. Izinkan saya untuk memulai Rakaian kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan doa. Yang insya Allah bagi yang beragama Islam, mendoakan saya pandu. Bagi yang agama men-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Amin, amin, ya Rabbul amin. Amin, amin, ya Rabbul amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupkanlah kepada kami, mudahkanlah kepada kami, berilah ikmat dan berkah kepada kami untuk rangkaian tergiatan pada kesempatan pagi dan menjilang siang nanti untuk dapat terlaksana dengan baik, terlaksana dengan tertik, terlaksana dengan lancar. Berilah kemudahan, berilah kemudahan, kelancaran bagi teman-teman kami, guru-guru hebat Kota Samarinda untuk memulai nantinya melakukan pendaftaran dan seleksi untuk kegiatan perekrutan guru penggerak angkatan kelima dengan mudah dan lancar serta berhasil sebagaimana mestinya yang diharapkan kita bersama. Ya Allah, kabulkanlah, setelah doa kami, amin, amin, ya Rabbul Alamin. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selainnya, yaitu penyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berjuri. Terima kasih telah menonton! 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 Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih telah menonton! 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 bintang tamu hari ini yaitu Ibu Fitrianur, Guru Penggerak Terbaik Angkatan 1 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas di Kota Samarinda, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, TK, SMP, SMA maupun SMK di Kota Samarinda, dan yang saya banggakan rekan-rekan pengajar praktik dan calon guru penggerak Angkatan Kedua di Kota Samarinda serta para hadirin yang berbahagia, saya haturkan terima kasih dan apresiasi atas partisipasinya mengikuti kegiatan ini. Hadirin sekalian, pada hari ini perkenankan kami untuk mengadakan kegiatan talkshow dengan tema Sosialisasi Program Guru Penggerak Angkatan ke-5 untuk Kota Samarinda. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk mengajak seluruh Bapak Ibu Guru di Kota Samarinda untuk ikut serta berpartisipasi dalam Program Guru Penggerak Angkatan ke-5. Program Guru Penggerak adalah program unggulan Merdeka Belajar dari Menteri Nadiem Makarim. Nanti pada sesi talkshow, rekan-rekan calon guru penggerak dan bintang tamu akan membagikan pengalaman mereka selama mengikuti program Guru Penggerak di Angkatan ke-2. Tentunya Bapak Ibu Guru di rumah juga ingin tahu apa sih Guru Penggerak itu sendiri. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang selalu mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik dan mengembangkan peserta didik lain untuk ikut selalu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan akan menjadi teladan serta agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemendikbud akan mendorong guru penggerak ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan untuk membentuk generasi penerus yang cemerlang. Pemimpin-pemimpin masa depan ini akan didorong ke arah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur dalam pelatihan guru. Jadi pada prosesnya nanti guru penggerak adalah mitra, mitra untuk kepala sekolah dan juga untuk pengawas sekolah dalam mengimplementasikan program merdeka belajar dari Kementerian. Untuk program guru penggerak angkatan kelima akan dibuka dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 29 Oktober tahun 2021. Yang menjadi daerah sasaran untuk program guru penggerak angkatan kelima ini adalah 160 kabupaten kota seluruh Indonesia dan Samarinda adalah salah satunya. Dan sasarannya adalah 8 ribu guru untuk seluruh Indonesia. Jadi harapan kami adalah rekan-rekan guru, rekan sejawat kami di sini berpartisipasi kemudian menggunakan kesempatan yang terbuka ini untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan kelima. Untuk teknis tahapan di seleksi program guru penggerak ini akan dapat dilihat di SIM PKB Bapak Ibu Guru masing-masing yang di mana nanti pada tahap seleksi terdiri menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama terdiri dari tahap administrasi yaitu pengisian biodata dan penguploadan dokumen. Kemudian pengisian esai. Esai di sini tidak sesulit yang kita bayangkan karena di sini kita hanya menuangkan pengalaman kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada juga tes kolastik. Apabila Bapak Ibu nanti sudah lolos di tahap satu, kita akan lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua ini ada dua kegiatan juga yaitu simulasi mengajar, kemudian tes wawancara. Jika Bapak Ibu Guru nanti dinyatakan lulus tahap satu dan tahap dua, maka akan mengikuti diklat selama enam bulan. Jadi untuk tahap dua, angkatan kedua ini, rekan-rekan kami mengikuti diklatnya selama sembilan bulan, tetapi untuk angkatan kelima nanti enam bulan. Enam bulan di sini tidak seperti yang Ibu bayangkan, Bapak Ibu Guru mungkin, oh sangat tugasnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu Guru, karena nanti kegiatannya itu sangat fleksibel, dari LMS yang akan didampingi oleh fasilitator dan instruktur, kemudian di lapangan akan ada pendampingan individu setiap bulan dari pengajar praktik dan kegiatan loka karya yang akan belajar bersama-sama dengan rekan-rekan guru, sesama calon guru penggerak di angkatan kelima itu sendiri. Jadi harapan kami partisipasi Bapak Ibu untuk angkatan kelima ini sangat besar, biar kita sama-sama bergerak, sama-sama berjuang untuk transformasi pendidikan Indonesia di masa depan, khususnya untuk kota Samarinda. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya dari kegiatan ini ada kesalahan dan kekurangan, karena tak ada gading yang tak retak, begitu juga kami. Segala kebaikan hanya milik Allah dan segala kekurangan hanya milik saya pribadi. Burung pelikan, burung cendrawasi, cukup sekian. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi kepada Bapak Dr. Haji Asli Nuryadin SPDMM, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala, sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamata seliman kasihi roh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Bapak dan Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, dari Erlangga juga ya, PT Erlangga, saya lihat ada Pak Hijrah. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan ya, khususnya ini kepada timnya Bu Sri Mulyati, Bu Yuli, Bu Fitrianur, dan kawan-kawan ya yang penggagas acara ini. Yang pertama, patut kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena salah satu nikmat yang diberikan ke kita ya, itu salah satu saja banyak nikmat yang lain yaitu nikmat sehat. Karena kita masih berada di dalam suasana pandemi kini. Walaupun perkembangannya mengalami kemajuan ya, Alhamdulillah. Sudah ada kecamatan di Samarinda yang zonanya sudah zona hijau. Nah yang pertama saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan ini yang hadir sekitar 185 ya. Ini sebagai suatu terobosan yang patut kita banggakan. Karena begini Bapak dan Ibu ya, pola pikir, mindset kita selama ini kadang-kadang terlalu formalistik. Dan terlalu formil banget gitu. Sehingga kadang-kadang hubungannya dengan pembiayaan, dengan pekerjaan kita cukup berat. Nah padahal sebagai contoh yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di pagi ini, ini sebenarnya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya ya. Bahkan saya anggap hampir gratis. Nah itu salah satu manfaat, salah satu hikmah, salah satu itibar yang harus kita ambil dari suasana COVID sini. Dan sebenarnya kalau kita melihat jumlah juga, harusnya ada kepala sekolah, ada guru yang berbondong-bondong atau rame-rame mengikuti ini ya. Tapi ternyata juga belum terlalu banyak. Saya anggap harus sekitar 192. Nah saya ucapkan terima kasih memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang hadir di kesempatan ini. Karena memang apapun yang kita lakukan, sebenarnya itu adalah sesuatu perubahan ya. Istilah di Islam itu kita harus berhijrah, kita harus mengoreksi diri kita, kita harus mengupdate diri kita, bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan saat ini ya. Nah sehingga kalau kita tidak menyesuaikan, berarti nanti kita akan tergilas. Nah guru-guru ini merupakan profesi yang mulia sekali, yang luar biasa. Kita mengetahui sekarang sudah satu tahun setengah lebih, bahkan hampir dua tahun ya, anak-anak kita berada dalam suasana, ya sebagian besar juga, loose learning itu terjadi, berada dalam suasana belajar yang sebenarnya terasa juga jenuhnya sekarang. Karena harus melalui virtual. Nah mudah-mudahan perkembangan infografis daripada COVID sini bisa lebih melandai dan kembali seperti normal. Kita sudah memulai 54 sekolah. Nah insya Allah dalam beberapa hari ini, saya juga akan mengusulkan kembali mungkin sekitar 40 sekolah kepada Pak Wali Kota. Karena apa, sehebat apapun, teknologi itu tidak bisa disamakan dengan offline. Karena suasana kebatinan, suasana psikologis antara murid dan guru. Dan itu terbukti, Bapak dan Ibu, begitu dimulai dua minggu yang lalu, kawan-kawan yang sekolahnya ditunjuk untuk menjadi model di pembukaan untuk tahap yang kedua ya. Tahap pertamanya, Bapak sekolah. Nah itu memang terjadi sesuatu yang kadang-kadang juga agak asing di kita. Anak-anak banyak diam, karena antara sesama mereka tidak kenal, dengan gurunya juga mungkin kenal sepintas saja. Dan itu cukup banyak jumlahnya. Nah sehingga bagaimana sekarang kita mengoptimalkan, kita memanfaatkan situasi yang ada di kita. Nah prinsipnya tadi adalah kita harus melakukan perubahan. Nah Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, itu sudah melakukan tujuh episode ya. Salah satunya dengan sekolah penggerak. Bagaimana nanti anak-anak kita menjadi pelajar yang berpancasila. Nah itu nanti akan didiskusikan ya oleh kawan-kawan. Jadi suasana dialog, suasana diskusi. Yang istilah saya sekolah itu juga harus mempunyai network, sekolah itu juga harus mempunyai relationship, sekolah itu juga harus holistik ya. Jadi tidak mungkin kita itu bekerja sendiri. Jadi makin banyak kita berdiskusi, memanfaatkan pertemuan-pertemuan kita, saya menyakini nanti mutu pendidikan di Kota Samarinda akan lebih baik. Jadi ada, boleh kita katakan juga itu istilah lama ya. Ada KKG, ada MJMP, tapi menurut saya forum itu cukup masih konsisten dan baik. tinggal kita mengimplementasikannya. Nah jadi SOP, aturan, BIMTEK, segala macam itu luar biasa sekali. Juknis yang ada di Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikti itu. Tapi sekarang bagaimana kita di sekolah, diri kita sendiri mengimplementasikan itu secara tulus dan ikhlas ya. Jadi silahkan nanti sekolah-sekolah itu berinovasi. Jadi usahakan nanti gaya, mindset, atau kerangka pikir kita yang selalu menunggu perintah dari atasan itu kita kurangi ya. Jadi kita harus melakukan perubahan, kita harus biasa keluar dari box kebiasaan kita, kita juga harus berani berinovasi. Yang penting tujuannya baik. Kecuali tujuannya tidak baik. Jadi kalau tujuannya baik, silahkan. Karena kalau semua menunggu dari atas, saya kira tidak terurus ya. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan. Nah begitu juga turun-temurun dia dari Pak Wali Kota, teknisnya kepala dinas, nanti ke kawan-kawan di kepala sekolah, guru, dan murid-murid kita. Pakai saja gaya-gaya yang istilahnya sudah kita ketahui semua. Istilah-istilah itu tinggal kita mengimplementasikan dan mempraktekan. Misalnya seperti toko pendidikan itu, Kiajar Dewantara. Beliau menyebutkan bahwa sekolah itu adalah taman siswa. Bagaimana sekolah itu bisa menyenangkan, kita bagaimana menjadi guru yang hebat, guru yang profesional, adalah guru-guru yang bisa menginspirasi. Nah dengan pemajuan teknologi saat ini, bagaimana kita memanfaatkannya. Tapi sekali lagi, tidak mungkin kita bisa menjadi superman ya. Nah kita harus nanti berkolaborasi dengan kawan-kawan kita yang lain. Manfaatkan komunikasi, koordinasi, supaya nanti kita bisa menghasilkan sesuatu. Banyak sekolah-sekolah kita yang sudah melakukan itu. Nah sehingga persepsi dari pandang masyarakat, saya bisa mengiluserasikan bahwa sekolah itu sebagai suatu perusahaan. Jadi baik apa tidaknya itu nanti penilaiannya dari masyarakat. Masyarakat yang akan menilai bagaimana nanti bisa bersaing. Apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Bahwa definisi sekolah unggul kita juga sudah tahu bagaimana merubah perilaku anak dari tidak baik menjadi baik. Bagaimana nanti kemampuan literasi-literasi semua kita tahu Bapak dan Ibu. Bahwa kita nomor lima dan nomor enam dari bawah ya. Jadi dari 60 negara yang disampling kita masih di bawah. Jadi itu penting nanti bagaimana caranya. Termasuk nanti pemahaman tentang numerasi. Makanya sekarang kita juga sedang melakukan persiapan. Mungkin di November nanti giliran SMP atau SD akan dilakukan potret pemetaan oleh pemerintah pusatnya Kemdikbud. Jadi kita lakukan saja. Apa adanya di kita. Kalau memang nilainya tidak baik, enggak apa-apa. Nanti itu menjadi referensi, menjadi evaluasi diri kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi yang istilah saya tadi di awal, kepala sekolah pun tidak bisa berdiri sendiri. Harus kompak dengan guru. Manfaatkan itu paguyuban orang tua atau wali ya. Nah di guru penggerak ini luar biasa sekali. Itu dibimbing oleh kawan-kawan dari apa yang sudah berhasil lebih awal. Juga nanti oleh Jakarta. Bahkan digiring dengan biaya-biaya untuk menunjang kegiatan itu. Dan harapannya Bapak dan Ibu yang saya hormati, semuanya nanti akan seperti itu. Jadi kita bertahap. Begitu juga untuk sekolah penggeraknya. Nah Alhamdulillah Samarinda itu menjadi model juga ditunjuk. Termasuk dengan PPU ya. Jadi marilah kita berbagi ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat itu salah satu bekal kita nanti kalau kita tidak di dunia lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Lebih khusus kepada timnya Bu Sri Mulyati ya. Mungkin ada sponsor dari PT Erlangga. Saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Biarlah ini menjadi kenangan yang baik bagi kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan, diberi umur, diberi amanah. Sehingga nanti bisa jadi cerita yang indah bagi generasi kita yang berikutnya. Terima kasih atas izin Bapak dan Ibu semua dan dengan memohon riba dari objek Muhammad Wa Ta'ala. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi program guru penggerak dan berbagi pengalaman calon guru penggerak. Angkatan yang kelima secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang tentunya telah memfasilitasi dan memberikan dukungan yang luar biasa sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, demikian tadi acara pembukaan sosialisasi program guru penggerak Angkatan 5 Kota Samarinda telah selesai dan dibuka. Untuk acara selanjutnya, akan dipandu rekam saya Bapak Bayu Jailani SPD dan Ibu Sri Mulyati MPD untuk acara sesi TOPSO. Namun sebelumnya, Bapak Ibu hadirin, kita akan mendengarkan dan menyanyikan bersama Mas Guru Penggerak. Saya selaku MC, memohon maaf atas segala kekurangan, pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Untuk pengalaman lainnya, beliau juga merupakan Ketua Bubus 3 Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2018, Ketua PKG Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2019 sampai sekarang, Guru Pamung PPG Unmul sejak tahun 2018 hingga sekarang, penguji UKIN PPG Unmul sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan juga merupakan juara dua, Guru Berprestasi Kota Samarinda tahun 2020. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki karya terpublikasi diantaranya, Gadis Limau Kembang, antologi dalam buku Mahkota Syurga, kemudian Guru Bangar, Gurunya Syar, dan Guru Sadar, antologi dalam buku Aku Bangga jadi Guru Pau, dan Pelangi Setelah Badai, sebuah cerpen islami, betul ya? Keren banget. Kemudian yang kedua di sebelah beliau, nah ini yang agak naik lagi tingkatannya, sekarang tingkat sekolah dasar, saya harus membaca ini ya, karena banyak sekali ini. Yumi Taranawati, Bunda Yumi Taranawati, Sarjana Pendidikan, lahir di Tulung Agung 20 Juni 1984, betul? Betul ya. Latar pendidikan beliau, S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, kemudian S1 PJSD UT Program Alih Pinjar. Pengalaman kerja, beliau merupakan guru SD Islam Bunga Bangsa, sejak tahun 2007 sampai sekarang, lama juga ya. Pengalaman lainnya, beliau merupakan IN Curriculum 2013 tahun 2014, kemudian tim pembuat soal ujian sekolah tahun 2018. Dan di sini beliau menyertakan channel Youtubenya, mohon di-subscribe juga untuk Bapak-Ibu yang lain untuk melihat kegiatan tuliau, yaitu di channel Youtube Bu Yunita namanya ya. Keren ya, keren. Youtuber. Youtuber. Selanjutnya, kita naik ke tingkat SMP. Nah, kalau untuk SMP yang pertama ini, diwakilin, nggak diwakilin, dua ya sebenarnya. Untuk yang SMP yang pertama adalah, Ibu Mugirotin Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir, Lamongan, 19 Juni 1983. Latar belakang, beliau merupakan S1 Bimbingan Konseli Universitas Mulawarman dan pengalaman kerjanya adalah SMP Negeri 18 Samarinda tahun 2009 hingga 2020. Dan juga di SMP Negeri 2 Samarinda tahun 2020 hingga sekarang. Beliau ini merupakan CGP dari Bu Yunita. Ya, seperti itu. Selanjutnya, biar saya nggak baca ini semua, saya serahkan kepada Bunda Sri. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Mas Bayu. Tadi baik, Bapak-Ibu hadirin yang terbahagia di rumah. Tadi sudah tiga orang calon juru penggerak Kota Samarinda udah dibacakan profilnya ya, CV-nya. Dimana dari Daging Cincang TK, SD, dan SMP. Nah, ini SMP ada dua nih Bapak-Ibu. Nah, kita lanjut Mas Bayu ya. Silahkan. Saya serahkan untuk yang selanjutnya adalah Ibu Harlina Sumanti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Harlina Sumanti, beliau adalah lahir di Kota Bangun 14 Juni tahun 1977. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Mula Warman Samarinda. Kemudian latar pengalaman kerja, beliau pernah bekerja di SMP. Wah, banyak sekali nih pengalamannya. Ada SMP Negeri 5 Samarinda 1999 sampai 2002. Kemudian SMP 26 Samarinda tahun 2003 hingga 2008. Kemudian di SMP Negeri 39 di tahun 2008 hingga 2013. Dan SMP N3 Samarinda dari 2019 hingga sekarang. Nah, itu adalah pengalaman pendidikan ya. Artinya pengalaman beliau mengajar sebagai seorang pendidik. Selanjutnya pengalaman lainnya, beliau adalah seorang instruktur KBK. Kemudian juga instruktur kurikulum 2013. Kemudian instruktur nasional PKB, guru inti PKP, finalis Olimpiade Guru Nasional tahun 2018. Penulis soal nasional pada aplikasi Siap Uspendid. Nah, itu tadi beberapa pengalamannya. Selanjutnya ada karya-karya beliau yang sudah terpublikasikan. Yang pertama adalah Mama Matahariku, itu adalah naskah fiksi ya, kumpulan cerpen. Kemudian ada Mutiara Hati Bunda, antologi. Ada juga Mahkota Syurga, antologi juga. Dan Jalan Menuju Pulang, antologi cerpen. Nah, itu Bapak-Ibu untuk profil CGP Angkatan Kedua untuk jenjang SMP. Kita selanjutkan yang terakhir, Mas Bayu. Ini adalah dari CGP untuk jenjang SMA. SMA, ya. Nah, saya sampai ini Ibu Iza Awalia MPDI. Apa kabarnya, Ibu? Baik, mudah. Alhamdulillah. Bapak-Ibu, hari ini yang berbahagia. Ibu Iza Awalia MPDI, beliau menyelesaikan pendidikannya, pendidikan tinggi di, untuk S1-nya, pendidikan Islam di S1 tahun 2007 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian pendidikan S2-nya, pendidikan agama Islam di IAIN Samarindang. Dan kemudian untuk beliau, akhirnya nih, supaya tahu juga, ini ngelang-ngelang tahunnya Mas Bayu. Beliau lagi ketiri. Nah, ketiri nih. Tanggal 24 Februari tahun 1984. Nah, itu tadi ya beberapa profilnya. Kemudian untuk pelama pengalaman organisasi, ini sangat banyak sekali Mas Bayu. Yang pertama, beliau adalah pengurus IPPNU, kemudian juga PMII, Pem Fakultas Tarbiah IAIN Sunan Ampel Samarinda, eh mohon maaf, Surabaya. Kemudian beliau juga masuk ke dalam Teater 20 Samarinda, Surabaya, Patayan MU Kota Samarinda, DPW AGPAII Provinsi Kalimantan Timur, DPW Jaringan Sekolah Digital Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, MGMP Kota Samarinda, MGMP Kota Samarinda, MGMP PAI Provinsi Kalimantan Timur, dan juga pengurus pramuka untuk wilayah Samarinda Ulu. Kemudian, nah luar biasa ya, karya yang sudah terpublikasi ya, adalah Cepen, dengan judul Kapan Kita Bisa Bercinta Lagi. Ini yang diterbitkan di tabloid Gita Cinta. Nah, itu tadi Bapak-Ibu ya, hadirin yang berada di rumah, setilah profil dari CV para calon guru penggerak angkatan ke depan kota Samarinda. Selanjutnya Mas Bayu, kita lanjut, tiga kan bincang-bincang. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, tapi sebelum itu kami mohon kepada para hadirin dalam ruangan, mungkin bisa melakukan penonaktifan pada mikrofonnya ya, karena nanti kita akan berbincang-bincang, dan kita akan berikan waktu untuk bertanya-tanya juga ya nanti Bunda ya. Iya, betul Mas Bayu. Betul, oke langsung saja kita mulai kalau begitu. Bunda, mohon tanya ke siapa dulu? Wah, sepertinya Mas Bayu, supaya kita ya memberikan kehormatan dan juga untuk ini ya, jinjang ya. Kita mulai dari jinjang yang paling kecil. Nah, yang paling kecil dulu, yang paling muda ya. Nah, yang paling muda. Silahkan Bunda, bertanya Bunda. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbagi. Ini saatnya sesi kita sharing pengalaman. Iya, kita sharing pengalaman dulu. Bapak Ibu bisa menyimak Mas Bayu. Benar. Cerita dibalik lawiar ya, perjuangannya di saat ini. Selamat pagi Bunda Arbaya. Selamat pagi, ya baik. Ini kita bincang-bincang santai, Bunda, terkait dengan cerita. Apa sih yang melakar belakang ini? Kok Bunda mengikuti seleksi program guru penggerak angkatan kedua saat itu, Bund? Bisa diceritakan kepada kita yang hadir di studio, maupun Bapak Ibu hadirin yang berada di rumah. Silahkan Bunda. Terima kasih, Ibu Sri. Kalau ditanya, apa sih yang melakar belakang ini? Kok bisa saya masuk atau mendaftar di program guru penggerak angkatan dua kemarin? Saya bilang, saya terjerumus ke jurang kebaikan. Iya, kenapa? Karena saat itu saya sama sekali tidak mengerti apa sih itu program guru penggerak. Tapi saya ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, yang diisi oleh P4PKIPA. Nah, saat itu kita masing-masing kecamatan mewakili, sebagai ketua PKG itu mewakili untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Nah, setelah sosialisasi tersebut, kita diharuskan untuk mensosialisasikan lagi ke teman-teman yang ada di kecamatan kita. Nah, sebelum kita mensosialisasikan, otomatis kita harus mendaftar dulu, seperti itu ceritanya. Nah, jadi pada saat mengikuti kegiatan tersebut, saya belum mendaftar. Karena memang saya tidak tahu apa itu program guru penggerak, kan? Saya banyak sekali menanyakan hal-hal tentang guru penggerak tersebut kepada, kalau tidak salah, saat itu yang datang Pak Alex dari P4PKIPA. Nah, saya tanyakan, apakah kegiatan tersebut nanti akan mengganggu kegiatan kita yang di sekolah sebagai tugas utama kita sebagai seorang pengajar? Nah, beliau menceritakan, kalau memang ibu nanti lulus di program guru penggerak ini, itu pendidikannya selama sembilan bulan tidak akan mengganggu kegiatan mengajar ibu, tidak akan mengganggu tugas utama ibu sebagai seorang guru. Jadi ibu akan mendapatkan pendidikan selama sembilan bulan itu, itu bisa dilakukan di LMS, boleh siang, malam, pagi, atau kapan saja ketika ibu tidak mempunyai jadwal mengajar, seperti itu. Saya mulai terbuka saat itu, mulai terbuka, saya bilang kalau memang seperti itu ceritanya, saya bersemangat untuk mengikuti pendidikannya, mudah-mudahan saya bisa lulus. Tapi saya tidak mendaftar dulu waktu itu ya, saya tidak mendaftar dulu karena persaratannya harus meng-upload surat izin dari kepala sekolah. Nah, saya bilang saya tidak bisa Pak mendaftar saat ini karena saya harus izin dulu dengan kepala sekolah. Tapi kata bapaknya, daftar saja dulu Bu, karena yang ada di ruangan ini harus mendaftar semua, seperti itu kan, bapaknya menginginkan seperti itu. Harus mendaftar semua dulu, kata bapaknya. Nanti bagaimana ibu bisa mensosialisasikan kalau ibu saja belum mendaftar, katanya seperti itu. Ya, bagaimana saya bilangnya? Ya iya Pak, saya bilang gitu, padahal sebenarnya saya belum mendaftar waktu itu Bu, ya mohon maaf sebelumnya. Ini yang tidak diketahui orang. Ini yang tidak ada mengetahui ya. Iya Pak, saya bilang gitu, sudah lah. Kemudian pulang, pulang itu saya izin dengan kepala sekolah, saya ceritakan semuanya. Apa yang dimaksud dengan program guru penggerak itu, saya ceritakan ke kepala sekolah. Kemudian Alhamdulillah ternyata kepala sekolah memberikan dukungan, kemudian mengizinkan saya untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan saya, kecamatan Samarinda Ulu waktu itu. Akhirnya, hari berikutnya, saya melakukan sosialisasi ke teman-teman yang ada di kecamatan Samarinda Ulu, sekaligus melakukan pendampingan kepada mereka untuk melakukan pengisian biodata. Tapi jujur sekali lagi, saya belum mendaftar waktu itu. Tapi tidak ada yang tahu. Ini tahu semua. Sekarang semuanya sudah terbuka, tidak ada yang tahu. Jujur, saya belum mendaftar waktu itu. Jadi, saya lakukan dulu pendampingan ke teman-teman setelah teman-teman mengisi biodata. Cuma pada saat itu, Bu, banyak sekali kendala yang dihadapi karena mungkin lamanya teman-teman tidak pernah membuka SIM PKB saat itu. Jadi, kendalanya di SIM PKB itu. Jadi, buat teman-teman mungkin bisa dicek-cek lagi SIM PKB-nya. Karena kita kan mendaftar ini pakai SIM PKB. Kalau tidak ada SIM PKB itu tidak akan bisa mendaftar. Nah, Alhamdulillahnya Pak Rony itu 24 jam standby. Saya telepon, saya WA menanyakan tentang SIM PKB teman-teman. Alhamdulillah, SIM PKB itu teman-teman yang tadinya tidak bisa membuka. Alhamdulillah saat pendampingan pengisian itu bisa terbuka semua yang dipandu oleh Pak Rony saat itu untuk membuka SIM PKB mereka. Alhamdulillah, setelah selesai saya melakukan sosialisasi, pulangnya baru saya mengucapkan bismillah, saya coba buka SIM PKB saya sendiri. Setelah saya melakukan pendampingan dengan teman-teman. Nah, itulah makanya saya bilang, saya terjerumus ke jurang kebaikan. Alhamdulillah. Saya yang tadinya dari nol tidak tahu apa-apa, Alhamdulillah setelah mengikuti ini, luar biasa pendidikannya ini. Luar biasa sekali menurut saya. Jadi, rugi sekali kalau kita tidak ikut di program guru penggerak ini. Ya, mungkin itu sedikit cerita saya, Bu. Terima kasih, Bunda. Itu tadi kronologi awal. Sekarang saya mau tanya kronologinya yang dari tingkat SD ini. Masih ingat nggak? Saya main lembar aja ya. Boleh. Karena mudah banget masih. Ya, masih 17 tahun, Pak. Banyak main, banyak senior. Bunda, saya mau tanya nih. Bagi minta, pokoknya itu lah. Ya, kronologi awal. Kronologi awal, waktu mengikuti ini, penggiatan program guru penggerak ini, tahu dari mana, kemudian ikut seleksinya ceritanya gimana, seleksinya apa-apa aja, gitu ya. Sampai pada akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak Angkatan Dua Kota Samarinda waktu itu. Masih ingat ya, mohon mau berbagi bersama kita hari ini. Jadi, buka-buka album dulu ya. Iya, buka-buka album dulu dari alam. Pada saat itu, saya pernah ikut sebuah pelatihan di Jogja, selama dua minggu. Nah, di sana saya bertemu dengan banyak teman dari seluruh Indonesia, gitu kan. Ada grupnya juga. Nah, yang di Jawa Timur, ini sudah pada heboh. Di grup itu pada tahun lalu, apa tahun lalu ya rasanya ya. Itu sudah pada heboh. Ada program guru penggerak Angkatan 1, ayo daftar, ayo daftar. Ini apa sih sebenarnya guru penggerak? Saya ini penasaran sebenarnya. Jadi, cobalah saya ikut daftar. Ikut daftar. Gimana? Aku nggak lulus, aku nggak lulus. Yang saya, saya kok nggak lulus. Nah, ya jelas kamu nggak lulus. Karena memang ternyata ada pembagian wilayah. Nah, di yang Angkatan pertama kemarin itu, ternyata nggak lulus. Ini loh ada daftarnya, gitu kan. Ternyata Samarinda itu masuk di Angkatan 2. Nah, begitu ada informasi, kalau di Samarinda itu masuk di Angkatan 2, kemudian proses pendaftarannya itu, saya juga bocoran dari teman-teman saya yang sudah ikut mendaftar itu, rajin saya buka LMS. Apa namanya? SimpKB. Rajin buka SimpKB, akhirnya di situ sudah dinyatakan kalau boleh mendaftar. Akhirnya saya mendaftar di situ. Ya sudah lah, Bismillah ya. Penasaran apa sih sebenarnya guru penggerak ini? Ini kok semuanya orang-orang di komunitas-komunitas guru itu kok pada bicarakan guru penggerak, gitu. Kayaknya seru. Coba saya daftar di situ. Alhamdulillah setelah daftar ada seleksi berkas, kemudian administrasi apa segala macam, termasuk izin kepala sekolah itu. Alhamdulillah kepala sekolah saya juga mendukung. Saya masukkan, saya upload semuanya. dan akhirnya dinyatakan masuk ke tahap selanjutnya, ke seleksi selanjutnya, yaitu mengisi esai. Setelah mengisi esai, yang ya Alhamdulillah ya, jadi ingat masa SD saya, mengarang indah. Karena ada persyaratannya di situ ada 500 sampai 1000 kata, dan seterusnya. setelah esai selesai, rupanya ada mungkin penyeleksian lagi, terus kok ada pemberitahuan, kalau saya akan masuk ke tes mengajar, atau bahkan sekolastik. Sekolastik dulu. Yang soalnya ya lumayan. Kalau memang, apa namanya untuk guru, ya memang itu soal untuk gurunya ya, bukan untuk siswanya. Jadi ya memang tingkat kesulitannya ya, cukup tinggi lah. Nah, setelah selesai tes bakat sekolastik, yang saya pikir itu, proses setiap proses step-stepnya itu tuh, sampai akhir baru dinyatakan lulus atau tidak. Awalnya saya pikir begitu, ternyata itu adalah sistem bugur. Jadi di tahap pertama, mungkin di administrasinya itu sudah terseleksi juga, esai dan seterusnya, sampai ke bakat sekolastik itu. Nah, terus setelah selesai bakat sekolastik itu, tunggu beberapa, satu bulan apa ya rasanya apa, dua minggu gitu, kemudian ada informasi lagi di SINPKB, kalau saya dipersiapkan, dinyatakan lolos untuk masuk ke tahap dua, yaitu simulasi mengajar. Nah, saya penasaran nih, gimana ya simulasi mengajar ini yang dimaksud, saya harus mengajar yang seperti apa, moda seperti apa, apakah daring, apakah luring, saya cari-cari, cari-cari info di googling gitu kan, browsing gitu, bagaimana caranya, akhirnya saya dapat informasi, kalau yang disiapkan adalah luring. Nanti sistematikanya, teknisnya seperti apa, dan seterusnya itu disitu dijelaskan. Nah, di sini nih, yang saya agak khawatirkan, karena kalau simulasi mengajar itu paling tidak perlu dari persiapan sampai proses, sampai selesai itu sekitar satu jam, yang mana itu harus menggunakan laptop, nah laptop saya spesifikasinya juga rendah, saya takutnya nanti pas di tengah jalan, ada kendala atau bagaimana, ah sudah lah, mau nggak mau saya cobalah cari pinjaman laptop yang memang benar-benar bisa untuk saya pakai untuk satu jam ke depan gitu, benar. RPT sudah saya upload, kemudian sehari sebelumnya saya diinformasikan oleh, apa, petugasnya, panitianya, kalau besok akan diadakan simulasi mengajar. Oke, siap. Saya sudah siapkan semuanya, saya sudah upload, saya sudah pastikan semuanya sudah dalam keadaan oke. Ketika saya mengajar, semuanya bagi saja. Jadi ketika saya mengajar, itu sebelumnya disampaikan oleh asesornya bahwa waktunya adalah 10 menit, dengan tambahan waktu 2 menit. Nah, sedangkan yang saya siapkan ini kok, akhirnya sudah lah, saya skip-skip saja, saya berikan poin-poinnya saja yang penting, kemudian saya mengajar. Di tengah saya mengajar, Bu, waktunya sudah habis. Karena kadang kalau kita mengajar itu, kadang hanyut, hanyut-hanyut dengan materi kita gitu kan, Bu, waktu sudah habis. Bu, waktu yang 2 menit tadi, sudah habis belum? Oh, belum. Berarti masih boleh. Iya, silakan cepat saja ditutup. Saya kasih kesimpulan, closing, apa segala macam, dan sudah selesai, pas di 12 menit. Kemudian, Ibu, silakan duduk. Saya duduk di depan laptop, kemudian, ya dengan nervous saya yang mempersiapkan ini itu, dengan, wow, rasanya yang tidak karu-karuan ketika berhadapan langsung dengan asesornya. Kemudian, Ibu, silakan duduk. Tarik nafas dulu, karena saya lihat Ibu gugup sekali, saya tarik nafas, dan asesornya bilang, Ibu, luar biasa. Ya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya, apa yang saya lakukan itu, ya apapun nanti hasilnya, yang jelas yang saya temukan sekarang ini adalah sebuah apresiasi untuk saya. Sudah selesai, penutupan oleh asesor, sudah selesai nih, simulasi mengajar. Ada panitia me-WA saya. Maaf, Bu Yunita, eh bukan me-WA, pas pada saat on the spot ketika saya bersama asesor itu. Ini dengan Bu Yunita ya? Iya, betul Ibu. Ini RPP yang diunggah kok atas nama Pak Hasan? Ibu, saya sudah pastikan bahwa RPP yang saya unggah itu atas nama saya. Saya buat sendiri. Tapi ini RPP yang ada di link Ibu, ini adalah RPP atas nama Pak Hasan. Benar memang materinya sama tentang luas bangun datar. Tetapi ini atas nama Pak Hasan. Memang kemarin itu saya melihat punya Pak Hasan, memang saya download. Tetapi sudah saya pastikan yang saya upload ini adalah RPP saya. Tapi kok ya salah. Akhirnya. Jadi bagaimana, Bu? Sudah disusulkan saja, nanti di-upload ulang. Begitu saya upload ulang, saya pikir sudah beres. Ternyata ada panitia juga yang me-WA saya lagi. Bu, RPP-nya belum diganti. Sudah, Ibu. Kok masih Pak Hasan? Jadi saya harus bagaimana? Sudah RPP Ibu, kirim ke saya aja, nanti saya teruskan ke asesor. Akhirnya, lewat WA saya kirimkan ke panitia untuk beliau teruskan ke asesornya. Ya Allah, jadi itu cukup, apa ya, cukup ghost bumping. Ketika sudah selesai ini, itu ternyata kendalanya seperti itu. Nah, setelah selesai di simulasi mengajar, di tanggal 15 bulan 2-nya itu saya dapat WA lagi dari panitia juga kalau besoknya akan ada wawancara. Karena sebelumnya saya sudah check ke PKB kalau saya sudah lolos untuk masuk ke wawancara. Nah, ketika saya di WA, Alhamdulillah saya siapkan lagi dengan apa? Dengan minjem laptop lagi. Karena saya rasa mungkin ini akan lebih lama lagi durasinya daripada yang simulasi mengajar, betul. Begitu dapat pagi, saya mulai masuk di link-nya yang sudah disediakan di SIM PKB itu. Ya, cukup lama sih waktunya. Sekitar 1,5 jam, Ibu, saya dapatnya. Iya. 1,5 jam, sayang. Jadi ditanyain dari awal apa, segala macam, dan seterusnya. Panjang lah pokoknya ceritanya. Nah, setelah itu sudah ditutup sama dua bapak itu yang sebagai asesor saya ketika wawancara itu tunggu lagi satu bulan, kemudian dinyatakan lolos menjadi calon guru penggeran. Alhamdulillah. Dan bertemu orang-orang hebat ini. Dan materi-materinya yang di dalam LMS yang saya pelajari ini, saya pikir itu tidak saya dapatkan dimanapun. Kalau bukan di pendidikan guru penggeran. Jadi ya, jadi mungkin bapak-ibu yang di rumah kan kalau penasaran, wah ini pasti materinya ini memang benar-benar tidak didapatkan di tempat yang lain. Jadi, semangat untuk ikut ya, Bu. Oke. Jadi, bapak-ibu yang berbahagia, itu tadi sharing yang kedua, baru yang kedua, pengalaman yang pertama yang pengatar belakang, mengapa ikut? Ceritanya tadi sudah bapak-ibu dengar ya. Kemudian yang kedua, ketika mengikuti proses alur seleksi yang memang cukup panjang. Memang panjang, Mas Bayu. Tapi kalau kita niatkan mau dan kita niat, pasti orang memberikan kemudahan dan jalan. Benar. Terbukti dengan para CGP yang saat ini duduk bersama kita dan bapak-ibu CGP juga yang berada di rumah. Baik, Mas Bayu. Kita lanjutkan kembali nih. Share halamannya. Kita juga mau dengar ini gali lagi pengalaman para CGP kita yang luar biasa. Kalau Bu Yunita tadi kan proses alur seleksi. Ya, yang saya yakin semuanya pasti sama ya. Jadi gak perlu ditanya ulang lagi. Selanjutnya nih, Mas Bayu, kita ke Ibu Mugirotin ini. CGP dari Jenjang SMP. Beliau adalah tadi sudah dibacakan kurikulum kita-nya ya di SMP Negeri 2. Nah, ini begini, Bu Mugirotin. Setelah Ibu waktu itu dinyatakan lulus nih, habis seleksi tahapan yang panjang tadi, kemudian dinyatakan lulus. Nah, bagaimana ini perasaan Ibu saat itu? Supaya Bapak Ibu di rumah juga punya gambaran. Wah, bagaimana ya ketika sudah cukup panjang dan dinyatakan lulus. Nah, silakan Ibu untuk berbagi dengan kita saat ini. Silakan, Bu Mugirotin. Terima kasih, Mbak Sri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab tentang perasaan saya ketika dinyatakan lulus, mungkin teman-teman tadi sudah mendengar tentang riwayat diri saya. Tidak ada istimewa dalam diri saya, tidak ada prestasi-prestasi kerja atau karya-karya luar biasa seperti rekan-rekan CKP yang lain. Jadi, ketika dinyatakan lulus, jujur awalnya saya tidak percaya. Saya insecure, malu. Kira-kira nanti saya ketika di program ini, bisa nggak bergabung dengan rekan-rekan yang hebat ini? Kemudian, bisa nggak saya mengerti kegiatan pelatihan ini? Jadi, jujur saya memang pada awalnya sangat malu sekali, nggak pede, dan saya juga nggak punya kemampuan public speaking, tapi setelah kegiatan saya jalani dengan pengajar praktik yang begitu ngemong, semua teman-teman yang begitu welcome, dan rekan-rekan di SMP2 yang begitu support, Alhamdulillah, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri saya. Perubahan-perubahan tersebut bukan berarti menjadikan diri saya jumawa dengan pendidikan CKP ini, nggak, tapi perubahan positif yang saya alami adalah saya yang pertama, perubahan mindset dalam diri saya. Saya sudah mulai berani berbicara, termasuk di depan ini, saya sudah mulai berani. Kemudian, saya sudah mulai berani membuat artikel-artikel yang saya unggah di Guru Berbagi dan Belajar. Alhamdulillah, ada empat artikel, dua sudah terbit dan dua sedang ongoing. Kemudian, saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya peroleh dalam kegiatan di sekolah saya sehingga saya perbitlah PTK saya dan Alhamdulillah saat ini sedang di depan. Jadi, teman-teman, saya adalah bukti nyata bahwa program Guru Penggerak ini untuk semua guru. Untuk semua guru dan tidak ada diskriminasi apapun dalam kegiatan program Guru Penggerak. Kemudian, tidak ada yang namanya Kong Kalikong dalam sistem perekrutan Guru Penggerak ini siapapun bisa menjadi bagian dari program Guru Penggerak. Mumpung ada kuota di Samarinda, manfaatkan. Jadi, sekarang, jika ditanya dengan pertanyaan sama, bagaimana perasaan saya ketika dinyatakan dulu jujur saya menyesal. Saya menyesal seandainya dulu saya tidak mendaftar. Saya bersyukur sekali. Benar-benar bersyukur. pokoknya kegiatan program Guru Penggerak ini berbeda. Berbeda dari program pelatihan apapun, program pendidikan apapun. Di sini juga kita benar-benar gratis dapat pendidikan, dapat ilmu yang bermanfaat. Kenapa enggak? Kenapa enggak dimanfaatkan? Benar-benar. Kenapa enggak join di sini? Mumpung ada kesempatan dan kesempatan ini enggak akan datang dua kali. Jadi, kita coba aja dulu. Mau lulus atau enggak, coba aja. Jangan stuck di sini, jangan berhenti di sini. Saya yang biasa aja bisa bergabung di Guru Penggerak apalagi teman-teman yang di sana. Jangan sia-siakan talenta teman-teman. Di sini pokoknya pendidikannya enggak bisa diucapkan dengan kata-kata nak abelok. Udah dijadikan dengan kata-kata. Yang jelas, teman-teman silahkan buktikan sendiri apakah kata-kata saya ini berlebihan atau apa. Puaskan rasa penasaran teman-teman. Gabung aja di Guru Penggerak. Ini ada sedikit pantun, Mas Bayu. Jalan-jalan ke kata Tevian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Keren ya Bunda ya. Luar biasa, Mas Bayu. Nah, itu tadi ada sedikit ucapan dari Bungu Gerotin tentang bagaimana seleksinya yang sifatnya sangat tidak ada kongkali kong tadi. Iya, betul. Jadi buat informasi tambahan bahwa sebenarnya pada saat sistem seleksi pun asesornya bukan dari Kalimantan Timur ya. Betul, betul. Dari luar pulau juga ya. Artinya ini sangat objektif sekali ya. Dan benar-benar memilih dan menyari untuk pilihan-pilihan terbaik di antara yang baik. Tentu saja ya. Seperti itu ya. Itu yang perlu kita tekankan di sini. Jadi jangan bilang nanti karena kenal sama Bayu terus lolos. Gak mungkin. Seperti itu. Ya kan? Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Masih dari jenjang SMP, SMA tahan dulu. Tahan. Ya. Takutnya kalau nggak sabar pakai SMA bisa-bisa tawuran. Enggak ya. Kita cita namai. Sulung mengalah. Nah, yang sulung mengalah. Yang paling-paling tinggi tingkatannya SMA ya kan. Anak sulung biasanya kalau SMA. Ya. Saya mau ke Bunda Herlina Degubun. Ya. Bisa dong berbagi dengan kita di sini semua yang ada di ruang PTM ya. Pertemuan tatak maya kita. Biasanya perkemuan tatak muka nih. Kalau PTM di sini PTM ada tatak maya ya. Jadi berbagi dong dengan kami semua yang ada di sini tentang pengalaman Bunda untuk apa ya menerima pembelajaran mengisi LMS dan lain sebagainya dari bulan April ya. Dari bulan April sampai Oktober. Sampai hari ini ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu di rumah bahwa kami bersama dengan para maya sumber ini mereka sedang masih dalam masa pendidikan guru penggerak Angkatan 2 yang insya Allah nanti akan selesai mungkin Jadi Bunda mohon diceritakan dong gimana pengalamannya mengikuti pembelajaran mengisi LMS dan lain sebagainya selama mengikuti program guru penggerak Angkatan 2 Kota Samarita. Silahkan. Makasih Pak Bayu sebelum saya menjawab itu izinkan saya sedikit menjelaskan tentang LMS Learning Management System di program pendidikan guru penggerak nanti kalau saya salah mohon dibantu ya para teman CGP dalam pendamping kami ini pengajar praktik kita selama 6 bulan itu ini masuk bulan ke-6 itu mempelajari ada 10 modul 10 modul itu terbagi dalam 3 modul besar di modul 1 itu ada 4 ada 4 submodul kemudian di modul 2 itu ada 3 dan di modul 3 ada 3 jadi ada 10 kita selesaikan dalam 6 bulan kalau dihitung-hitung itu dikurangi Sabtu dan Minggu karena Sabtu biasanya kita kegiatan ini cuma mengisi jurnal jurnal refleksi jadi kalau dihitung-hitung itu 1 modul itu sekitar 2 pekan kita selesaikan nah dalam tiap modul itu ada prites ada post-test di modul besarnya jadi ada prites ada post-test berarti ada 3 modul maka ada 3 prites dan ada 3 post-test apa yang kita kerjakan di situ sebenarnya ada alurnya ya jadi tiap hari itu ada saja tugas-tugas di LMS kita ada alurnya nama alurnya itu adalah alurn merdeka R-nya ada 2 yang pertama itu M mulai dari diri semacam pendahuluan lah kalau kita baca buku itu kemudian yang E-nya eksplorasi eksplorasi itu biasanya ada 2 eksplorasi mandiri kita belajar sendiri dari apa yang ditampilkan di LMS apakah itu bacaan ya atau mungkin video atau mungkin studi kasus yang ditampilkan kemudian ada lagi masih di eksplorasi itu adalah diskusi asinkron jadi tiap CGP itu boleh membuat menanyakan sesuatu di LMS kemudian CGP lain boleh menjawab yang memberikan tanggapan tapi betulnya asinkron jadi siapa yang buka yang baca jadi gak harus bersama-sama kemudian tadi apa M, E, R ya R yang berikutnya R yang pertama R-nya 2 R yang pertama itu ruang kolaborasi kalau ruang kolaborasi itu kita ada 2 kali ruang kolaborasi ini adalah bersama fasilitator fasilitator adalah orang-orang yang mendamping kita dalam mengerjakan LMS dia biasanya mengampu kelas kalau kami ya misalnya fasilitator kami itu mengampu kelas kami dan kelas di kepupaten lain orang-orang yang terpilih tentu-tentu dengan seleksi yang sama dengan proses kita kemudian ruang kolaborasi itu biasanya 2 hari hari pertama kita penyampaian materi dari fasilitator kemudian kita diskusi dan hari keduanya besoknya kita presentasi dari hasil diskusi kita ada kelompok-kelompok kecil dalam kelas kita nanti kita diskusi di hari kedua itu ruang kolaborasi kemudian yang ketiga yang keempat alurnya R yang keempat adalah refleksi terbinding biasanya ada pertanyaan-pertanyaan pertanyaan pemantik yang memandu kita untuk menjawab dari pertanyaan dari LMS itu kemudian mer D D ya demonstrasi konteksual jadi ada tugas-tugas yang kita kerjakan di demonstrasi konteksual kemudian D E elaborasi elaborasi itu lebih asik lagi karena kita ketemu dengan instruktur nasional jadi kita digabung beberapa kabupaten kota dalam satu kali pertemuan virtual biasanya kalau dikelaskan itu sekitar 70-an orang kita ketemu dengan orang-orang hebat CGP-CGP dari kabupaten kota lain di luar Samarinda kemudian apalagi elaborasi kita mengkoneksikan antar materi kita mengkoneksikan menghubungkan antara materi kita sekarang dengan materi-materi sebelumnya apa kaitannya apa pengaruhnya macam-macam intinya begitu dan yang terakhir adalah aksi nyata dari apa yang kita rencanakan dari apa yang dari konsep yang awal kita dapat di eksplorasi kemudian kita buatkan aksi nyata jadi begitu tugasnya seperti apa tugasnya itu bisa berupa deskripsi artikel-artikel yang kita buat bisa yang seperti Bu Mugabe sudah beliau sampai masuk ke guru berbagi bahkan sudah ini ya sudah dipublikasikan ini luar biasa jadi tugas kita itu bisa berupa deskripsi bisa berupa video poster juga ada bisa info gratis bisa audio dan seterusnya tergantung nanti permintaan LMS LMSnya maunya apaan tapi abis juga kita suruh milih apa minat ketika milih itu dan saya lihat luar biasa kalau saya buka sosmed teman-teman CGP itu upload di Youtube kemudian di upload juga di sosmed kita lihat luar biasa teman-teman ini karya-karya mereka pada saat mengerjakan LMS artinya LMS ini sekalipun tiap hari ada tugas artinya enjoy sampai saat ini pun saya merasa kalau ditanya enjoy enggak sampai saat ini di bulan ke-6 ini saya enjoy menikmati kegiatan tugas-tugas ada di LMS kalau mau dipikir capek ya capek tapi pernah di suatu titik saya merasakan itu titik terbarat Anda sudah saya lewati titik terbarat itu gini tugas LMS kan gini ya tiap hari ada ya tugasnya nah suatu saat fasilitator itu memindahkan hari fasilitator juga punya kesibukan lain kan di samping mendampingi kita sebagai CGP jadi harusnya senin selasa itu ruang kolaborasi ternyata fasilitator memindah ke Rabu Kamis sementara Rabu Kamis itu sudah ada kegiatan lagi sudah ada tugas lagi tugas setelah ruang kolaborasi refleksi refleksi terbimbing dan demontrasi akhirnya tertumpuk tuh selasa kosong Rabu Kamis tertumpuk saat itu juga kita kan masih tugas kita sebagai guru yang mengajar ya walaupun sekarang PJJ kita bikin video pembelajaran misalnya bikin video kan enggak seharian jadi ya konsepnya suiting rekamannya editingnya berumah kita koreksi nah saat itu juga saya itu harus membina anak-anak mau lomba KSM kompetisi sayus nasional itu dua sekolah jadi numpuk itu tuh kerasa banget beratnya gimana strateginya kemudian di saat yang itu numpuk-numpuk-numpuk saya gunakan Sabtu minggu Sabtu minggu tuh kosong eh bukan kosong sih di Sabtu itu hanya jurnal refleksi jurnal refleksi itu kayak kita ngisi diari aja kan kejadiannya seperti apa apa yang kita rasakan apa refleksi kita bagaimana ke depan jadi itu singkat aja jadi tugas-tugas yang tertumpuk tadi di LMS itu saya coba kejar di hari Sabtu dan Minggu Alhamdulillah sekarang di modul kita terakhir 3.3 modul terakhir yang mudah-mudahan yang kita selesai yang lulus sebuah modul 3.3 itu sudah enjoy lagi kembali ke normal lagi yang sudah masih menikmati apa yang ada di LMS terakhir ya sebelum selesai saya dengan pertanyaan ini saya ingin katakan ke teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang tergabung dalam pertemuan virtual ini perubahan kecil yang kita lakukan di kelas tentu untuk kebaikan yakinkan itu adalah untuk merubah wajah pendidikan Indonesia di masa depan dari awal sampai akhir sudah dijelaskan untuk alur merdeka jadi merdeka belajar tidak hanya sekedar jargon ternyata bunda ya tapi mereka merdeka di sini juga menjadi sebuah alur pembelajaran juga ya mulai dari diri sendiri dan ditutup dengan aksi nyata artinya di sini seluruh CGP tidak hanya menelan secara teori juga tapi langsung praktek ke lapangan itu yang tadi saya dapatkan dan kerennya lagi seperti tadi dikatakan oleh Ibu Kutokan di dalam pembukaannya hal ini tidak dijadikan beban seperti itu ya dan ternyata bisa semangat terus untuk CGP kami yang luar biasa ini selanjutnya iya baik Mas Bayi luar biasa nih tapi tadi kalau kita dengar bersama penuturan dari Ibu Herlina bagaimana alur pembelajaran di LMS mungkin kita tanya lagi sedikit bund kan selain pembelajaran di LMS asinkronus asinkronus kan ada juga nih pembelajaran pendampingan sekali barangkali teman-teman yang di rumah ingin mendengar juga oh selain LMS gimana saja pembelajaran tentunya apa mohon ditambahkan makasih Ibu jadi tiap bulan itu kita ada pendampingan dari pengajar praktik kita nih yang tadi luar biasa ada lima orang di depan kita mereka lah para pengajar praktik yang luar biasa ngemong ya kata Bu Titin katanya ngemong banget kita di dalam sini kita itu kayak bukan ini ya jadi kayak teman dekat saling support kapan mereka lakukan biasanya mereka ada kunjungan ke sekolah-sekolah kita ya ada kunjungan mendampingi itu juga tempat kita ngelung biasanya Pak kita kan begini Pak kita kan begini santai Bun ayo Bun support pokoknya support dari pengajar praktik kami luar biasa nih Pak Bayu support luar biasa kita udah Bun insya Allah bisa ada solusi jadi ketika kita masalah kita gini-gini kita temukan solusinya di pengajar praktik itu disambil itu juga nanti kita tiap bulan ada loka karya tuh bumbu aja hotel-hutang empat selalu kita ini ya kalau enggak si itu mau disebut enggak boleh ya brand ya hotel baru kalau enggak dikibis ya diperkure kalau kita sendiri mungkin kegiatan itu agak sulit tapi dengan PGP program pendidikan guru penggerak ini kita bisa ke hotel-hotel itu dapat fasilitas lumayan luar biasa dapat sopening dari PM4TK PSD ya kan eh biasa ya ada uang juga ya ada uang transport itu apa ya nah yang mana lagi di loka karya adalah teman-teman ini pengajar praktik ini yang menjadi narasumber bisa itu ngapain aja di apa di apa namanya di loka karya kalau saya bilang ketawaan aja kita disitu ceritaan bagi-bagi pengalaman sharing-sharing pengalaman dan itu luar biasa ketemu sama teman-teman se-prokensi ya kan satu-satu prokensi sama teman-teman yang suka belajar sama teman-teman yang tertantang dengan hal-hal yang baru itu luar biasa memberi energi positif itu bagi saya luar biasa lebih lengkap lagi LMS sudah pendampingan individu sudah dan loka karya tadi bahkan untuk loka karya katanya itu seperti ibaratnya kalau gadget itu ngecas terima kasih itu momen yang ditunggu mas bayu karena bapak ibu perlu ketahui bahwa ketika loka karya itu kan kita ketemu bareng walaupun memang ada protes tetap ya tetap juga karena demi keamanan keselamatan dan kesehatan kita tapi pada saat loka karya itu paling serunya bisa ketemu berbagi dan itu kegiatannya itu kita dibuat fun aja ya kita enjoy tapi juga disitu ada tetap belajar dan senengnya itu ada di hotelnya sekarang saya bisa cerita ke orang-orang sebulan sekali saya masuk hotel karya dan itu mas bayu teman itu tidak didapatkan ketika menikuti program lain kan ini 9 bulan loh kita keluar masuk hotel 9 kali 9 kali dari loka karya 0 atau perdana kita sudah mulai bertemu ya dan itu sebagai hal yang kita dapat dikatakan bisa refreshing disitu tapi juga tetap kita belajar seperti itu bapak ibu ya gambaran untuk bapak ibu yang berada di rumah seperti apa sih sebenarnya dilakukan oleh guru penggerak itu nah ini tadi sudah ada 4 orang teman kita yang sudah berbagi nah ini di penghujung nih yang kelas paling tinggi kita persilakan untuk yang paling sulung paling sulung nah siapa dulu nih ibu Iza yang dari tadi sudah senyum langsung ringan ya tenang saya ibu seneng ya ibu Iza ya dia adalah ibu Iza awalnya dari SMA Negeri 16 Kota Samarinda ini disapa-sapa dulu nih bu kepala sekolahnya yang berada di rumah ada teman-teman ya nah di penghujung untuk sharing pengalaman nih ibu Iza nih nah setelah tadi teman-teman dari alurnya kan sama ya yang lebih ketika ibu Iza nih khususnya saat ini sudah berada di bulan ke-6 ya di bulan Oktober 9 apa sih yang ibu dapatkan mungkin pelajarannya hikmahnya atau apa yang apa yang bunda rasakan ketika mengikuti program ini dan hingga di titik saat ini silahkan mohon untuk bercerita dengan teman-teman kita terima kasih kesempatannya sebelumnya bunda dan mohon izin bagi rekan-rekan saya disini tapi sebelum itu mau berpantung hati berbunga mengkurang ketepian melihat tongkang melaju dari hulu terima kasih kepada para pimpinan yang selalu mendorong pendidikan di Samarinda semakin maju dari teman cerdas ke teman Samarinda siswanya cerdas jangan lupa semoga gurunya juga jadi sejahtera karena kalau kita berbicara tentang guru penggerak itu kita seringkali mendengar hal-hal yang negatif biasanya sebelum kita ikut kamu pasti gak bisa kamu pasti gagal kamu pasti gak punya karya apa-apa kamu pasti ini A, B, C, D, F dan kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain tapi nanti ketika kita masuk ke guru penggerak itu udah gak ada lagi contohnya saya saya ini sekolah daring bosen karena tahun 2019 itu saya sudah tidak menjaga kerjaan apapun jadi lebih agak punya waktu longgar kemudian Januari, Februari, Maret senang masuk Maret tiba-tiba ujian sekolah langsung libur ujian belum selesai diliburkan saya baru pulang dari pelatihan terus bengong di rumah ngapain sekolah daring ini bikin apa ngapain aja pelatihan apa terus kalau di Google Classroom ngapain siswa ini diajar ya bengong-bengong gurunya bengong juga kalau kita diem diem juga jadi ngapain tanya-tanya di waktu itu kamu dikbut ada program ini ya apa itu yang rumah belajar apa rumah belajar nggak ada mata belajaran PA itu situ nggak kondang mata belajaran agama saya lihat berbagai pelatihan itu Bunda banyak yang tulisannya di dikbut itu tidak diperlukan bagi mapel agama nah akhirnya saya gagal lagi mau ikut pelatihan ada dari Revo bikin apa gitu misalnya atau dari Epson Indonesia bikin apa nggak bisa ikut ada lagi nggak bisa ikut terus dimana datang ke channelnya kemenang juga tidak ada info apapun nah kemudian saking bosengnya gabutnya itu tadi bulan Juni ya saya keluar habis pelatihan lagi Juni itu ternyata kena orang belum akrab covid mungkin jadi ke rumah sakit pasti stigmanya paru-paru paru-paru akhirnya pengobatan paru-paru pengobatan paru-paru ini kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain Bunda di rumah baring ngajar di rumah bari nggak ada wifi yaudah pasang wifi itu hikmahnya satu jadi punya wifi di rumah gara-gara pembelajaran daring baring-baring daring boring garing akhirnya dari garing kita tadi ikut lagi pelatihan kok mempai lagi apa ya ini tiba-tiba dapat informasi dari operator sekolah tolong dong cek simpkb-nya gitu untuk apa sih simpkb-nya fungsinya apa PAI kan nggak dipakai lihat aja lah kalau di boot orang tuanya dua ya PAI beda kalau misalnya guru Viki aturan habis pasti ke kemenangan kalau PAI kemenangan akhirnya saya aktifkan si pkb kok banyak sekali info kaget-kaget di layar-layar kan berjalan guru belajar berbagi guru ini guru ini guru penggerak terus tanya-tanya ngeklik 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 udah nggak ada yang masih tahu suruh ikut guru penggerak teman-teman dikasih tahu diarahkan nggak ada karena kebosanan udahlah ikut pelatihan aja mungkin ini kayak pelatihan biasa begitu begitu pelatihan biasa kok seleksi kok jadi banyak yang datar ribuan sudah ribuan pening kepala saya aduh oboy karyanya ini aku tadi yang paling seru waktu CBT CBT maklum karena guru agama pada sudah ada tulisan 15 menit sebelumnya harus tambah ya karena ini kan guru agama tidak ada yang tepat waktu kecuali kematian karena kita ada sesuatu yang mau dikerjakan dan semoga berhasil gaya-gaya salat duha dululah masih ada 30 menit ternyata kita wudhu kita dandan ini lewat lagi setengah 10 pak saya terlambat gimana CBT tunggu 15 menit lagi saya tunggu 15 menit lagi tetap tidak bisa masuk akhirnya saya ikut yang susuan karena kita di email dulu tidak ada way up infonya di email nah dasarnya guru ini kan jarang buka email email itu untuk apa sih paling untuk medsos saja tidak pernah kita cek inbox inbox ternyata hanya inbox itu dari pangitianya akhirnya ikut di gelombang kedua sepi senyap belum selesai sudah mati pak tolong dinyalakan lagi bibinya kayak gitu masuk ke wawancara tadi itu terapi buat saya jadi di wawancara itu dikorek betul-betul esai kita jadi yang paling dikorek oleh beliau itu tentang harapan ketika jadi guru dan inovasi yang telah dilakukan jadi apa ya mungkin karena pernah dikasih kesempatan elu pimpinan sibuk jadi punya kesibukan tapi tantangannya juga banyak disuruh mengajikan seperti apa ibu ini bagi siswa kusin saya bu gimana mendeskirkan diri sendiri dengan kesombongan itu kan jadi iya ditanyain banyak kalau mungkin rekan-rekan berjam-jam saya rasanya waktu itu cuma 45 menit rasanya jadi ditanyain sama pihak GTK kemudian sama salah satu dosen dari Universitas Negeri Jogjakarta yang paling berkesan yaitu tadi ibu tau gak tentang Ki Hajar Dewantara ternyata saya pernah ini apa ya bun hikmahnya itu ada tiga filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya gunakan yaitu yang saya pakai satu antep mantep tetap yang kedua itu ngandel kendel bandel yang ketiga ning neng nong nang nah itu yang antarkan saya akhirnya oh saya di CGP begitu lulus saya merasa diterima karena dapat terapi berbagai kegiatan diterima sama teman-teman jadi kalau memang perlu pergerakan ya harus ada yang memulai kalau tidak ada yang memulai ya ini makanya slogannya kan tergerak dulu kita bergerak baru bergerak dengan orang lain kalau tidak begitu kalau tidak ada yang memulai tidak akan bergerak makanya kenapa kok ngandel kedel bandel kalau ngandel kita percaya sama diri sendiri sama kemampuan apapun yang dionggungkan orang negatif tentang kita itu tidak bisa mendeskripsikan diri kita tidak bisa itu cuma gunung es kalau kita belajar di ini cuma sedikit saja kemudian apa kedel berani ambil resiko tidak ada pemimpin pembelajaran yang tidak berani ambil resiko tentang kekhawatiran kita di awal itu kemudian yang ketiga itu tadi bandel kalau kita ini harus tahan punya daya saing kalau sudah punya daya saing punya daya jual punya daya tawar akhirnya jadi mau ganti menteri ganti kebijakan tidak masalah karena kita sudah punya kompetensi mau ditaruh di pot mana saja insya Allah kita bisa tumbuh luar biasa mas Bayu nah Bapak Ibu yang berada di rumah yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama nih dari 5 calon guru penggerak kota Samarinda angkatan kedua nah terus kemudian kita akan ini mas Bayu jangan beranjak dulu Bapak Ibu karena ada gestor kita ya karena seperti janji kami di awal tadi bahwa kita juga akan menghadirkan salah satu sekarang bukan calon ya sudah habis penggerak karena sudah selesai nah beliau akan berkita secara tuntas dengan kita semua saya sapa dulu Bunda Fitri Anur Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah gabung bersama kita Bunda apa kabarnya Bunda Alhamdulillah sehat salam sehat dan bahagia buat teman-teman semua yang ada di Samarinda silahkan mas Bayu nanti Bunda akan bercerita bersama kita tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau nama beliau adalah Fitri Anur kemudian profil pribadinya tempat tanggal lahir di TAPU 11 Februari 1978 latar pendidikan beliau D2 PGTK Universitas Mulawarma tahun 2007-2009 kemudian S1 PGTK Universitas Terbuka 2013 sampai 2016 S2 Piawut Winsi Samarinda 2021 karya-karya beliau yang sudah terpublikasi ini banyak saya bacain aja enggak apa-apa buku antologi cerita guru tahun 2018 buku antologi kebangkitan guru menulis 2018 buku antologi ruang belajar 2018 fiksi mini cara angin menaungkan kata 2019 fiksi mini persidangan kata-kata tahun 2019 antologi cerita anak kepiting berotot 2020 kemudian kumpulan cerpen islami jalan menuju pulang tahun 2021 dan antologi budaya cinta dalam sebungkus amplang bandeng 2021 menarik judulnya kemudian untuk pengalaman kerja beliau pengalaman kerja beliau yaitu TKIT Nurul Hadilo buah 2005 sampai 2009 dilanjutkan dengan TK Negeri Pembina Penajam 2010 2021 dan TK Handayani 3 Penajam 2021 atau hingga sekalang tapi juga ada pengalaman kerja lainnya yaitu sebagai instruktur nasional bidang TK tahun 2016 hingga 2018 dan juga merupakan guru penggerak PPU Penajam Pasir Utara tahun 2021 keren banget ya sebagai catatan yang tadi sudah dijelaskan bahwa beliau merupakan guru penggerak terbaik untuk Penajam Pasir Utara di angkatan pertama nah tujuan kita mengundang ini mudah-mudahan nanti secara lengkap ya tadi sudah pengalamannya sudah dan sekarang kita mendengar lagi cerita dari beliau juga yang sudah selesai kegiatan seperti itu ya ya betul jadi Bapak Ibu mungkin juga teman-teman CKP yang bergabung bersama kita dan juga Bapak Ibu hadirin yang mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini jadi selain tadi Bapak Ibu mendengar cerita sharing pengalaman dari teman-teman CKP sama rendah yang saat ini masih proses pembelajaran kita juga hadirkan di tengah-tengah kita walaupun secara virtual beliau berada di PPU ya dan itu kita hadirkan untuk beliau sharing karena kalau beliau pengalamannya adalah sudah kafah ya akhirnya sudah betul-betul selesai karena beliau sudah menyelesaikan sembilan bulan dan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak plus menyandang sebagai lulusan terbalik PPU untuk PPU ya di angkatan satu nah kita dinyatakan bertengah-tengah dan applause untuk Tidak ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi cerita pada hari ini bagaimana proses mengikuti kegiatan guru penggerak tadi saya mendengar antusias teman-teman bercerita bagaimana prosesnya sampai sekarang kok saya jadi kangen ya masuk ke LMS iya karena terbiasakan kita itu menyebut diri kita itu pejuang centang biru kalau enggak biru kan belum selesai jadi kayaknya kangen dengan teman-teman itu masih berburu centang biru sampai sekarang kemudian yang paling kadang saya iri loh dengar-dengar teman-teman di Samarindak kalau kegiatannya di hotel gimana gitu kalau kita kadang di sekolah kadang di terakhir malah pas festival panen hasil karya kita jalan-jalan ke hutan dan saat itu hujan deras jalanan rusak tapi ada semboyan yang diucapkan hujan hanya membasahi tapi tidak menghalangi saya ingin bercerita ketika saya mendaftar jadi guru penggerak itu sebenarnya enggak punya minat benar-benar enggak ada niat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak hanya saja karena didorong sama teman-teman dan lain sebagainya lah macam-macam lah juga bisikan-bisikan akhirnya saya ikut itu pun di pendaftaran terakhir kemudian di saat wawancara kayaknya ketika wawancara itu kalau boleh dibilang mungkin asesor akan mengatakan saya ini guru halu gitu bagaimana enggak halu saya bercerita tentang bagaimana saya mengajar saya bercerita bagaimana interaksi saya dengan anak-anak bagaimana interaksi saya dengan wali murid kemudian asesor menanyakan pertanyaan terakhir yang saya jawabnya kayaknya enggak pakai mikir terus asesor menanyakan seperti ini dari yang sudah ibu lakukan bersama wali murid bersama anak-anak tujuan ibu apa sih saya itu langsung gini jawab bukan tujuan untuk apa sih ibu melakukan semua yang sudah ibu lakukan kepada wali murid kepada anak-anak tadi saya cuma menjawab gini untuk siapa lagi kalau bukan untuk pendidikan di negeri ini saya itu langsung saya langsung tutup mulut teman saya di samping mendengarkan saya wawancara langsung ini tertawa terpingka-pingka kok saya gitu ya jawabnya tadi entahlah gitu cuman kalau kalian mungkin ketika teman-teman ini nanti tidak ada yang namanya untuk tahap angkatan lima ini tes bakat sekolastik enggak ada ya ditiadakan kalau kita dulu di angkatan pertama ada tes bakat sekolastik habis itu pertama soalnya itu kita akan meraba-raba seperti kayak dukun jawablah pertanyaan di bawah ini tidak ada pertanyaannya cuman ada ABCD kita jawab apa langsung aja jawab A enggak tahu itu benar apa salah enggak ada sinyal ya karena bukan karena sinyal mungkin server yang bermasalah di pusat jadi habis itu diulang lagi untuk yang kedua malah lebih parah tapi oke lah enggak apa-apa lah kita kan cuma bilang yaudahlah mungkin udah berusaha hanya saja di awal kalau teman-teman saya lebih baik mendaftar karena memang banyak sekali ilmu yang kita dapat ilmu yang kita dapat itu adalah merubah pola pikir kita sebagai guru selama ini kita yang selalu menuntut ternyata mendidik itu tidak menuntut tapi menuntun yang namanya menuntun sampai kapanpun kita akan tetap memberikan pelajaran entah itu anak udah bisa entah anak itu belum bisa kita akan tetap memberikan pelajaran namanya menuntun seperti itu bukan menuntut karena apa ketika kita menuntut dan tutupan kita tidak tercapai kita akan punya rasa mungkin marah sama murid-murid mungkin kesel sama murid-murid seperti itu kemudian yang paling berkesan itu ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak adalah saya membuat aksi nyata waktu itu aksi nyata saya adalah tentang peduli sosial berbagi jadi saya membuat kegiatan itu sedekah Jumat sedekah Jumat itu yang setiap padahal itu waktunya daring tapi anak-anak siap melakukan jadi saya meminta orang tua murid untuk menyediakan bahan dari botol bekas apa toples bekas tapi dia secantik mungkin di rumah sebagai salah satu hasil karya anak juga jadi itu yang dijadikan tempat untuk memasukkan uang di setiap Jumat jadi seperti itu dan Alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya sudah tidak berada di TK tempat saya kemarin pertama kali sebagai guru penggerak program itu dijadikan program sekolah dan program itu berjalan sampai sekarang Alhamdulillah dan kemudian sedekah itu pun bukan hanya untuk kita bagi-bagi biasanya ke Pantai Asungan tidak tapi kita kita jadikan ketika mau lebaran kemarin kita buat parcel untuk masyarakat di sekitar sekolah yang memang berada yang yang menengah yang ke bawah ekonominya jadi seperti itu jadi Alhamdulillah tidak bukan hanya buat anak-anak mengajarkan anak-anak berbagi saja tapi imbasnya juga orang-orang di sekitar sekolah karena menumbuhkan karakter kan seperti di dalam yang sudah kita pelajari karakter tidak akan tumbuh kalau hanya dilakukan satu dua kali tapi karakter itu tumbuh dari pembiasaan dan keteladanan kita sebagai guru kemudian proses demo proses itu saya juga pernah saya juga tidak tahu mengapa saya menjadi guru apa namanya guru penggerak terbaik sepenajam pasir utara tapi yang saya amati bisa jadi ketika program-program saya itu berjalan secara kontinu bukan hanya untuk tuntutan ke DLMS saja kemudian yang berdampak kepada murid itu adalah salah satunya saya ini masih berjalan masih mencoba karena saya punya teman di Samarinda di TK Kreatif Salasabila kalau tidak salah saya sering bertanya kepada beliau tentang menulis guru tersebut beliau itu ibaratnya guru saya lah untuk belajar menulis tentang cerita sekarang masih masih berjalan mencoba hal-hal seperti itu mengajak anak untuk bercerita eh menggambar kemudian menceritakan apa yang mereka gambar seperti itu jadi masih terus pengennya sih mau belajar sama beliau tapi kita kadang waktu yang tidak 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 bisa ter apa namanya beliau ada waktu mungkin sayangnya yang tidak ada seperti itu hanya saja saya menyarankan bio daftar sebagai guru penggerak banyak hal yang akan kita dapat banyak hal yang akan kita alami banyak hal termasuk perubahan dalam diri kita salah satunya kalau saya mungkin banyak guru-guru SD yang selalu mengatakan lebih sabar menghadapi anak dan lain sebagainya kalau guru TK insyaallah sabar itu udah ada tapi berkolaborasi dengan orang lain menurunkan apa namanya tingginya ego kita itu susah jadi kolaborasi itu penting karena setiap orang memiliki kelebihan masing-masing dan kelebihan itu akan menjadi sebuah apa namanya program yang sangat hebat di sebuah sekolah ketika kita mau apa namanya menyatukannya seperti itu saya mengalami itu ketika dulu saya mungkin bercerita sedikit di sekolah bukan karena saya merasa jadi saya hebat tidak tapi saya berpikir saya tidak mau menyusahkan orang jadi apa-apa dikerjakan sendiri maksudnya saya aja deh yang ngerjakan kasihan nggak enak sama teman tapi ternyata itu bukan sifat yang baik bukan hal yang baik ketika kita punya sebuah program untuk kita lakukan kita akan ajak teman-teman ayo teman-teman saya bisanya disini aja siapa yang bisanya di bagian IT umpamanya siapa yang bagian humas umpamanya siapa yang bagian merancang kegiatan yang bagus siapa siapa yang akan bertanggung jawab jadi semua itu kita lakukan tapi intinya program yang kita buat itu berdampaknya kepada anak bukan berdampaknya kepada guru tapi kepada anak karena pendidikan guru penggerak ini setiap program yang dilakukan itu pasti dampaknya yang kita pikirkan pertama adalah anak-anak seperti itu terkait dengan ini peserta terbaik insyaallah saya peserta terbaik itu adalah bonus jadi bonusnya kita akan mendapat workshop kepemimpinan bersama National Institute of Education Singapura jadi mendapat pembelajaran secara daring hanya saja sebelum itu kita akan mengikuti per workshop dulu di Jakarta selama 4 hari saya berangkat nanti dari tanggal 5 sampai tanggal 8 jadi seperti itu nanti sesudah kegiatan selama 20 hari kalau tidak salah kita akan kembali melakukan post workshop itu di bulan November di bulan 11 kita akan kembali lagi ke Jakarta jadi seperti itu itu adalah cerita-cerita yang ibaratnya manis-manisnya ada yang sakitnya juga ada yang gak enaknya juga tapi gak enaknya bukan gak enak banget sih hanya saja laptop yang kadang hand yang kadang apa ya kadang lambat seperti itu maklumlah saya punya laptop yang mungkin sudah memang minta diganti seperti itu jadi laptop saya menjadi saksi sebuah kebermanfaatan yang luar biasa buat saya dan bukan hanya saya teman-teman saya juga mengalami kita 63 CGP ada yang sesudah kegiatan ada yang sudah kegiatan baru laptopnya udah gak bisa dibuka ada yang pertengahan laptopnya udah ngadat-ngadat hanya saja pemerintah kabupaten kami menjanjikan bahwa insya Allah oh mama akan ada ibaratnya perhatian lah dari dinas untuk kalau tidak salah insya Allah di akhir tahun ada laptop buat kami 63 buru penggerak yang sudah lulus seperti itu jadi kita tinggal menunggu jadi sayangkan kalau sekarang saya beli takutnya walaupun masih agak-agak agak-agak lemot tapi tetap aja dipakai dulu insya Allah nanti ada perhatian lah dari Pak Hadis dan beliau sangat mendukung kegiatan kita kalau mau jujur saat ini kita akan melakukan pengimbasan apa namanya pengimbasan sosialisasi untuk pengimbasan guru penggerak di TK jadi saat ini ini perkumpulan kepala-kepala sekolah saya harusnya menghadiri tapi sebentar insya Allah jadi ini sekarang saya ada di Pantai Amal nah teman-teman saya juga promosi nih kalau ke Penajam jangan lupa Pantai Istana Amal saya disini sekarang jadi panjang ya saya ceritanya intinya ketika kita melakukan sebuah mau belajar itu jangan menanyakan saya saya ini loh saya paling ini ada orang yang nanya kamu dapat apa kamu dapat apa kamu dapat apa padahal ilmu yang sangat banyak selama sembilan bulan kita dapat itu tidak akan apa ya tidak akan bisa dibandingkan seandainya kita mencari materi ilmunya luar biasa dapatnya aduh gak bisa gak dapat di kuliah manapun kalau kuliah kita harus bayar berapa ini ilmunya kita dapat berarti sementara pemerintah menyediakan kenapa kita menyediakan hal tersebut ayo daftar ayo ikut tidak akan ada ruginya malah untungnya banyak yang cerita dari saya terima kasih wassalamualaikum terima kasih bunda baik bapak ibu adirin yang berada di rumah demikian tadi sangat luar biasa ya sebagai penghujung di kejahatan talk show kita hari itu menghadirkan bunda fitriano dari sering pengalaman beliau beliau adalah alumni ya guru penggerak terbaik angkatan satu kabupaten ppu bapak ibu tadi kita sama-sama ya mas bayu ya sudah mendengarkan sering pengalaman baik dari teman-teman ckp samarinda yang juga tidak kalah luar biasanya dan juga ditutup dengan cerita dari bunda fitri yang memang sudah hingga sampai di garis finish sekarang mas bayu giliran bapak ibu yang berada di rumah mungkin dari tadi sudah ini ya mas bayu sudah banyak pertanyaan yang mungkin bakal ditanyakan gitu ya bisa langsung ditanyakan ke kita dengan menggunakan fitur rise hand atau kalau mencari rise hand aja ya silahkan rise hand dulu bapak ibu nanti kita akan coba tampilkan untuk open mic-nya nanti juga sekalian boleh bertanya jadi kita lengkap ini ya bunda ya semuanya sudah kita hadirkan baik yang masih dalam masa pendidikan sampai yang sudah selesai pendidikan pun sudah juga kita hadirkan ya bunda betul mas bayu jadi bapak ibu di rumah juga sudah artinya informasi yang kita bagi ini sudah lengkap ya artinya dari mulai bagaimana awal dan kemudian proses hingga saat ini masih berproses dan kemudian juga ada sering pengalaman juga dari guru penggerak yang memang sudah mengikutinya hingga tuntas nah ini artinya sudah ada gambaran di bapak ibu sudah ada gambaran ya karena tujuan utama kita hari ini memberikan gambaran secara utuh kepada calon guru penggerak angkatan lima kota samarinda sudah ada yang bertanya mari silakan kepada bunda jasminah jayanti dari SMP negeri lima betul ya SMP negeri lima samarinda silakan bisa diaktifkan mikrofon silakan ya silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang ingin saya tanyakan apakah guru penggerak ini untuk honorer boleh ikut atau tidak oke baik kita saja ya kita simpan dulu kalau kita langsung jawab sepertinya kita simpan dulu untuk dua penanya oke dua penanya oke terima kasih bunda yang dari SMP negeri lima samarinda tunggu sejauh kita akan menunggu pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya sampai dua lah ya baru kita akan nanti jawab siapa penanyaan selanjutnya ada siapa yang reset lagi ada oke silakan selamat pagi selamat pagi salam sehat semuanya selamat pagi kepada yang terhormat berdoa bapak dokter haji asli nuryadin SPDMM Pak Hijrah Kepala Erwin Teman sharing dan berbagi cerita yang selalu mengapresiasi dan berkolaborasi kita berkontribusi di dunia pendidikan selamat datang Pak Hijrah selamat bertemu kembali Kepala Sekolah SD SMP SMA SMK yang telah bergabung di Zoom Meeting ini Saudara seperjuangan sepenanggungan sependeritaan Ibu Ibu Iuliana SPD Pak Bayu Jelani seluruh sejauh yang sering berantem bertukar pendapat untuk menghasilkan satu visi yang menunjang ke dunia pendidikan mari bersama kita memajukan berjuang di dunia pendidikan Pak Bayu dan Bu Yuli Amin Amin Ibu Sri Mulyati yang pernah bergabung di SMP35 Pak Heri Lalu sejawat literasi dan teman-teman yang lain yang saya ingin tanyakan langsung aja ya Pak yang saya ingin tanyakan dan saya ingin sampaikan sebenarnya saya pernah mendaftar jadi pengawas sekolah penggerak guru penggerak maksud saya tapi tidak saya teruskan karena ada kegiatan yang berbarengan dengan diklat yang diadakan Binas Pendidikan Kota Samarinda itu juga atas dukungan Pak Bayu dan Bu Yuliana sebagai salah kulurkan kerja ternyata saya lihat jadwal dan waktunya tidak bisa saya lanjutkan karena berbarengan dengan diklat yang saya lakukan dan untuk ke depannya itu kan sampai bulan 12 ya Pak apakah program guru penggerak CGP dan PSP yang dilaksanakan oleh Kemendikbud akan terus terbuka untuk wilayah Kalimantan Timur khususnya Samarinda karena adanya pembagian jurnal tidak semua wilayah terbuka untuk mengikuti kegiatan atau program dari Kemendikbud tersebut mohon dukungannya dari Pak Asli sebagai Kepala Dinas untuk selalu mengakses atau membuka wilayah Kota Samarinda untuk kegiatan atau program ini itu saja Pak Bayu dan Bu Yulia dan rekan-rekan yang lain salam hebat salam luar biasa buat kalian semasalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah dua sudah dua nih Mas Bayu untuk yang lain yang sudah raise hand kan tangannya nggak capek nggak capek ya kalau raise hand dengan komputernya jadi nggak usah diturunkan dulu kita jawab dulu buat yang sudah bertanya boleh diturunkan pertanyaan yang pertama yang pertama yang pertama dulu tadi kan dari Ibu Jasmina ya dari SMP Negeri 5 Tota Samarinda beliau menanyakan apakah apakah program pendidikan guru penggerak ini bisa diikuti oleh guru yang statusnya masih honor ini siapa nih yang menjawab nih kita berikan ke Ibu Ketua aja karena kalau untuk CGP nanti mungkin bisa siapa-siapa ada pertanyaan yang pentak kebiasaan nah kalau untuk yang ini kita kasih ke Ibu Yuliana silahkan Bunda oke terima kasih Ibu Jasmina dari SMP Negeri 30 SMP 5 Samarinda tadi atas pertanyaan apakah guru konorek boleh mengikuti program guru penggerak sangat boleh Ibu jadi untuk program guru penggerak ini tidak dihususkan hanya untuk PNS tetapi juga untuk seluruh guru jenjang PK SD SMP maupun SMA tanpa melihat status yang penting di SIMPKB itu sudah terdaftar di Dapodik dan masa kerja kurang lebih sudah 5 tahun jadi kalau di SIMPKB Bapak Ibu sudah muncul guru penggerak boleh terdaftar berarti boleh tidak terbatas untuk PNS maupun honor mungkin seperti itu Ibu Jasmina jadi nanti tinggal dicek tanggal 4 di SIMPKB nanti biasanya Anda boleh mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan kelima silahkan diklik kemudian dilengkapi isian-isian kemudian dokumennya dan seleksi tahapan-tahapan lainnya selain mengisi atau tersedak mungkin seperti itu Ibu Jasmina terima kasih terima kasih Ibu Iuli bagaimana Ibu Jasmina cukup jelas ya jawaban dari Ibu Iuliana tadi baik terima semangat ya semangat untuk mengikuti seleksi dicoba nanti tanggal 4 ya Ibu silahkan dicoba dilihat-lihat dulu isinya seperti apa di SIMPKB itu tentang program guru penggerak ini baik silahkan Mas Bayu untuk pertanyaan yang kedua langsung lagi saya akan kekutuan panitia lagi karena pertanyaannya bukan soal bagaimana oke terima kasih untuk rekan sejawat kesayangan saya yang memang selalu saya dorong untuk mengikuti program ini kemarin memang beliau mengikuti program untuk bersama kami kemarin tetapi ada program yang bersamaan dengan cegiatan beliau tetapi untuk program guru penggerak angkatan kelima ini di klubnya nanti ini kan dilaksanakan pada bulan April 2022 jadi insya Allah itu tidak bertabrakan dengan kegiatan Ibu Bia Asburi yang dari SMP35 tadi bertanya ya jadi boleh mendaftar seleksinya kan dari tanggal 4 sampai 29 Oktober itu hanya pendaftarannya dulu nanti ikuti seleksi-seleksi tahapnya pengumumannya nanti bulan November untuk di tahap 1 kemudian ada tes berikutnya lagi itu ada pemberitahuannya nanti di bulan Desember sekitar bulan Desember kemudian Januari Februari itu nanti ada seleksi lagi tahapan kedua apabila lolos di tahap 1 dan di klubnya 6 bulan itu nanti dimulai pada bulan April 2022 jadi insya Allah tidak bertabrakan yang penting kita punya pengalaman pengalaman belajar untuk lebih baik dengan pendidikan di Samarinda wadah khususnya mungkin itu Budi baik gimana Budi cukup jelas ya penyampaian jawaban yang disampaikan oleh Bu Yuli mungkin juga mewakili pertanyaan teman-teman paling jika ada estimasi waktunya sampai bulan berapa saja bisa di share di kolom cek nanti sama operator nanti di kolom cek persyaratan tata cara mendapat dan jadwal nanti bisa di share oke satu pertanyaan tambahan untuk Ibu Kutua yang sudah pernah datang tapi kemudian gagal gimana boleh ikut lagi masih boleh jadi mungkin yang kemarin teman-teman sempat ikut di angkatan kedua kemudian tereliminasi atau mungkin gagal di tahap satu maupun tahap dua boleh mendaftar lagi mengikuti seleksi dari awal jadi nanti di SIMPKB itu juga tetap terbuka untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah pernah mengikuti tapi belum lolos oke ini sudah jelas ya gimana Budi ya sudah cukup jelas ya Bu Bun halo sudah ya Bu oke oke terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya di amal ibadah kalau pengalaman saya kemarin menceritakan sedikit ya di pendaftaran pertama saya sudah mendaftar tapi disitu sudah penuh dan juga juga tidak apa tidak di daerah kalau yang kedua tidak ada di daerah sama rita sudah tetapi saya tetap membuka saya sangat menarik sih cuman mungkin belum ada jodoh untuk bergabung ya Alhamdulillah dari penjelasan tadi yang saya menarik dari tapi semuanya ya semuanya menarik maaf semua menarik di penjelasan Bu Herlina tadi di 10 modul di 10 modul ini membuat saya itu sudah kayak dekan ya 10 modul yang satu satu tema itu 4 sub yang dua itu tiga sub dan yang tiga itu tiga sub bagian nah yang harus diselesaikan dengan merdeka tadi eksplorasi ruang kolaborasi refleksi rencana ekspresi karya fasilitator demonstrasi dan lain sebagainya nah ini kan waktunya tadi ini belum dijelaskan dengan Bu Herlina jam berapa itu kita harus aktif ya karena ini kita juga sebagai punya keluarga yang memang membutuhkan juga perhatian dan juga anak yang sedang kuliah menyusun tesis dan juga biaya agak besar nah selain itu kami sebagai guru juga mencari penghasilan di luar selain guru nah waktu ini yang saya tadi apa amati kapan waktunya pagi atau sore atau sampai malam itu belum dijelaskan apakah kalau nanti kami bergabung waktu itu tadi seperti misalnya dirubah ada yang dirubah waktunya tadi saya dengar misalnya hari Senin Selasa tapi dirubah ke Rabu Kami sampai susah mengatur waktu nah itu saja yang saya mau tahu karena kita bergabung harus bertanggung jawab di dalamnya jangan putus di tengah jalan gitu kan kalau memang mau mulai ayo dari sekarang tapi teknik-teknik juga kita harus tahu dari pengalaman-pengalaman ibu-ibu bapak yang sudah menjalani PCPG tadi ini itu saja terima kasih tadi kepada ibu Fitri yang pengalaman luar biasa di PPU dan mohon maaf minta WA-nya boleh tidak itu nomor WA-nya jadi bisa seri-seri dan semua yang narasumber yang ada karena kalau tidak ada WA pribadi nanti susah menghubunginya itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Bayu luar biasa ini Bunda Makulau ya pertanyaannya cukup lengkap tapi kita simpan dulu mas termasuk juga ngomong real tapi mungkin tidak di forum ini nanti oh iya oh iya maaf pertanyaan yang selanjutnya dari Bunda siapa ini Mas Sayu yang langsung cuci-cucut ibu cuci-cucut ibu cuci-cucut ibu cuci-cucut ibu cuci-cucut silahkan mungkin boleh open mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Asli Kepala Dinas Pendidikan dan kepada seluruh panitia kegiatan guru penggerak ini sebenarnya saya sudah mengetahui lama gitu tapi saya pernah mencoba di angkatan pertama tapi terkendala karena ada musibah atau keluarga orang tua lagi sakit berat saat itu tidak berani saya lanjutkan kebetulan sekarang di guru penggerak yang sekarang saya memiliki dua teman yang ada di depan Alhamdulillah luar biasa ada bu Mugi Rotin teman sejawat saya di bimbingan counseling dan ada bu Iza teman saya di LPJ waktu saya perajabatan Alhamdulillah mereka menjadi inspirasi saya juga untuk mengikuti kegiatan guru penggerak berikutnya kegiatan ini Alhamdulillah sekali saya mendapat support dari teman-teman gitu maksudnya silah coba diikutin gitu kan karena dulu pernah pernah mencoba gitu sekarang ada keinginan lagi untuk mengikuti dan terus dapat support dari teman-teman sejawat Alhamdulillah cuman saya cuman minta trik dan tipsnya saja sebenarnya bagaimana supaya kita segala peserta yang berusaha untuk ikut menjadi guru penggerak seperti teman-teman yang luar biasa di depan kita juga punya kesempatan untuk bisa ada di antara teman-teman yang sudah berhasil gitu terima kasih mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bunda Cud Nurjanah ternyata adalah pemannya Ibu Mubilopil pertanyaannya kedua saya akan langsung jawab Mas Bayu untuk pertanyaan yang pertama dua pertanyaan ini sebenarnya mirip-mirip karena tadi kita bicara soal tips bedanya mungkin penanyaan kedua tadi lebih umum kalau ini yang 10 modul dulu dari Bunda Makulau tadi dia juga menanyakan gimana sih teknik-teknik kemudian pengaturan waktu terkait dengan pembelajaran 10 modul yang ada di LMS pertanyaannya lebih spesifik seperti itu yang ditanyakan oleh Bunda Makulau monggo silahkan Bu Gerlina untuk 10 modul terima kasih Bu Makalau atas pertanyaannya pertanyaan beliau ini justru apa yang saya jadi bukan merevisi menambah penjelasan saya tadi mungkin terlewat jadi kapan saya dan teman-teman semua mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS sebenarnya fleksibel ibu terserah ibu kapan ibu punya waktu ruang jadi tidak akan mengganggu tugas utama kita sebagai guru bahkan tadi ibu sampaikan saya juga ada bisnis lain itu tidak akan mengganggu yakin ibu tidak akan mengganggu karena fleksibel kapan kita punya waktu bahkan satu hari full itu misalnya kita kan ada kerjatan yang kita capek banget seharian malam mau buka LMS sudah nggak bisa tenang ibu ada di hari Sabtu dan Minggu yang kita bisa kejar kekurangan kita tadi bahkan tadi ada pertanyaan yang gimana kalau saya ada pelatihan yang berbarengan kalau jenisnya pelatihan kayak PPG atau cakep itu memang nggak bisa tapi kalau misalnya sekedar workshop misalnya 4 hari di Jawa itu masih bisa saya masih mengalami kemarin saya sudah di CGP tapi kemudian ikut seleksi keundang pelatihan di luar saya masih bisa saya juga lihat teman saya di angkatan sebelumnya dia juga bisa artinya kegiatan CGP ini tidak akan mengganggu tugas utama kita sebagai bentuk-bentuknya kita saja mengatur waktu fleksibel banget terserah ibu kapan mau buka tapi diusahakan pesannya sih dari dari fasilitator tiap hari dibuka deh berapa menit 15 menit atau setengah jam tiap hari dibuka kalaupun tidak bisa besoknya kan masih ada waktu mau pagi mau subuh mau tengah malam mau sore terserah kapan kita punya waktu yang luar jadi jangan ragu ibu ikut lagi di angkatan kelima ini silahkan didaftar klik ajuan di SIMPKD jadi bisa diakses kapanpun selama 24 jam itu terbuka jadi tidak harus jam sekian dikerjain gitu enggak ya jadi bisa fleksibel yang penting tugas utamanya sebagai guru juga tidak dikesantikan itu nah yang penanya kedua jadi bertanya soal tips saya punya lima kan disini tips dan trik siapa yang mewakili ini siapa yang lima yang ada yang ada bu Muki ya oke bu Muki kontot terima kasih bu Cudutana yang kebetulan teman dekat saya teman satu perjuangan waktu kuliah dan beliau ini salah satu guru hebat makanya saya mengajak beliau ikut gabung sayang beliau itu terabaikan jadi kemarin memang kami telpon-telponan jadi sebenarnya enggak ada tip apa jitu atau trik-trik tersendiri yang penting ada niat satu kunci utama niat kita pengen ikut kalau saya misalnya berbarengan dengan kegiatan biasanya saya sempatkan buka sebentar kemudian pertanyaannya atau tugasnya biasanya saya copy dulu di word nanti kalau sambil jalan kadang sambil nulis apa-apa dan kemudian support dari teman-teman itu yang luar biasa dari SMP2 itu benar-benar saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan SMP2 karena mereka semua itu enggak ada batasan seperti kamu guru baru tapi mereka semua membantu selalu support begitu juga dengan kepala sekolah saya jadi kalau trik-trik khusus atau apa tips sepertinya enggak terlalu yang spesifik gimana dan dikatakan capek enggak sih malah nikmat kegiatan-kegiatannya itu menyenangkan banget ilmu-ilmunya itu benar-benar nikmatnya luar biasa menyenangkan kemudian banyak hal-hal baru yang kita peroleh saya tadinya tidak bisa bikin video bertanya teman ternyata ini loh ada tipsnya loh bikin ini pakai ini itu semua dibantu kita semua dibantu enggak ada yang di sini nanti kamu lebih hebat atau apa kita prinsipnya di sini kita lulus bersama senang bersama dikerjakan bersama-sama kolaborasinya jadi enggak ada kayak misalnya oh harusnya ini targetnya harus ini juga dan kemudian seperti saya katakan fasilitator juga sangat baik sekali sangat lembut sangat membimbing kami pengajar praktek saya juga yang tempat saya curhat ini 24 jam beliau itu selalu menjawab WA saya kemudian teman-teman juga saling berbagi pokoknya di sini enggak ada tips-tips khusus kalau menurut saya sih asal kita punya niat insya Allah bisa kok saya mau nambahin dulu buat temanku tersayang ini ya jadi kalau kita berani melangkah di langkah yang awal nanti insya Allah dimudahkan karena kita seringkali minder gini aduh enggak ada inovasi kayak apa ya kok bisa jadi guru penggerak ternyata yang dinilai oleh pusat itu bukan inovasi kita tapi aplikasi kita ngemong siswa itu gimana jadi kita menurut pandangan siswa kita kita itu siapa jadi yang lebih banyak ditanyakan itu makanya karakter itu enggak bisa bohong keberanian itu enggak bisa diplagiasi nah seringkali saya bilang sama teman-teman bukan inovasinya tapi ini tadi kan saya sudah pegang istilah dalam bahasa Arab loh tak sampai aneh materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting tapi metode pembelajaran jauh lebih penting metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting tetapi guru jauh lebih penting tapi ada lagi jadi kalau dikatain lulus guru penggerak pasti pinter bikin RPP loh guru penggerak kok enggak bisa bikin RPP guru penggerak kok enggak bisa bikin publikasi guru penggerak kok enggak bisa nulis kebanyakan syarat yang digarisbawai di Merdeka Belajar itu ternyata guru itu penting tetapi ruh mudaris jiwa gurunya karakter gurunya itu lebih penting untuk menjadi among pamong dan di among asah asih asuh sesuai dengan yang di amanahkan oleh negara kepada guru penggerak kepada kita semua dan seluruh guru-guru yang ada di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih sama Bunda Makbunlo tadi udah disampaikan jawabannya jadi untuk Ibu Agrina dan juga tadi kita tambahkan Ibu Poggi dan juga Ibu Iza bagaimana Bunda sudah jelas ya Alhamdulillah Bu sudah jelas selamat siang saya mau bertanya tadi saya sempat nyimak bagaimana caranya Bu Arbaya ya Bunda Arbaya tadi sempat bilang diminta mendaftar saja tinggal nanti kelengkapan yang lain menyusul nah saya tadi sempat berpikir untuk kelengkapan administrasi untuk kita mendaftar ya kira-kira ada gambaran apa aja yang perlu kita siapkan supaya ketika kita masuk untuk mendaftar kita udah prepare sebelumnya ya mungkin itu saja kelengkapan secara administrasi karena kalau kita mendaftarkan pasti ada administrasi berkas-berkas yang harus kita lengkapi ya mungkin dari itu saja pertanyaannya gambarannya atau syarat kelengkapan secara administrasi apa yang harus kita siapkan untuk kita mendaftar pada CGP angkatan kelima ini terima kasih ya baik terima kasih Bunda Nensi pertanyaannya itu terkait dengan kelengkapan administrasi ketika akan mengikuti seleksi program guru penggerak tapi kita tahan dulu langsung untuk menanya Ibu Yeni Ruliawati halo Ibu Yeni ya ya silahkan Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Asli Nuryadin dan seluruh Panitia terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya luar biasa sekali penjelasan yang telah diberikan oleh seluruh pendamping pendamping guru penggerak dan CGP ya luar biasa ada yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini mungkin terlalu cepat ya prosesnya aja belum dijalanin udah ditanyakan tapi saya penasaran sepaca menjadi guru penggerak kalau tadi kan prosesnya nih sudah Alhamdulillah sudah dimengerti paca menjadi guru penggerak itu tugas apa sih yang diberikan kepada guru penggerak tersebut yang harus dilaksanakan itu yang menjadi pertanyaan saya mohon pencerahannya terima kasih luar biasa Bu Herlina terima kasih motivasinya akhirnya saya ada di sini terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bunda Yemi Ruliawati dari kita bacakan dulu pertanyaan yang pertama tadi ya dari Ibu Nancy beliau menanyakan terkait dengan kelengkapan administrasi ketika akan mendapat tapi kayaknya beliau tadi langsung menunjukkan Ibu Arbaya jadi silahkan Bunda untuk memberikan jawaban selamat siang Bu Nancy mudah-mudahan Bu Nancy bisa bergabung ya bersama kita di program guru penggerak ini kalau Bu Nancy tadi menanyakan apa sih kelengkapan berkas yang harus dilengkapi untuk pendaftaran guru penggerak ini yang pertama yang pertama saya jelaskan bahwa pastikan bahwa guru-guru itu memiliki SIM PKB dulu karena tidak akan bisa mendaftar kalau kita tidak mempunyai SIM PKB nah kemudian ketika kita masuk di SIM PKB itu ada berkas yang harus kita lengkapi seperti SK mengajar dari kalau saya kemarin dari yayasan karena SK itu dari awal sampai akhir kemudian surat izin dari kepala sekolah hanya itu saja itu yang akan kita upload nanti nah kemudian untuk kelengkapan-kelengkapan lainnya itu kita akan ditanya nanti tentang apa ini esainya itu hanya untuk menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari kita sebagai seorang guru dan organisasi yang kita ikuti itu saja Bu Nancy sangat-sangat mudah jadi silahkan Bu Nancy pendaftar ya tidak ada tidak ada berkas-berkas yang sulit yang akan disiapkan hanya SK dan rekomendasi dari kepala sekolah dan teman ya rekomendasi dari kepala sekolah dan teman sejawat insya Allah akan mendapat dukungan dari teman dan kami kebetulan kemarin mendapat dukungan dari teman-teman di TKS Islam Al-Kawasar itu 8 orang yang mendaftar kita saling merekomendasi dan alhamdulillah 8 orang yang mendaftar 6 orang yang lolos Alhamdulillah baru ya serta paling banyak dari TKS bagaimana Bunda Nancy tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Arbaya bahwa kelengkapan administrasi itu tidak serumit ketika kita ikut mungkin barangkali CPNS dan lain sebagainya dan berkas-berkas itu Mas Bayu bisa di-download itu di-simplekan ada contoh di-download kemudian Bapak Ibuisi misalnya rekomendasi pimpinan terima kasih untuk penjelasannya Bu Arbaya Bu Nanti nanti bisa untuk guru-guru TK silahkan untuk menghubungi kami kalau memang nanti perlu informasi lebih lanjut silahkan kita punya 11 orang guru TK yang silahkan bisa menghubungi kami terima kasih Ibu bye selamat baik selanjutnya Mas Bayu kita lanjutkan pertanyaan yang kedua dari Ibu Iemi Ruliawati yang ditanyakan adalah pasca setelah selesai tugas apa yang harus dilakukan kita tanya kemana nih Bumda Fitri Halo masih tergabung Bunda Nah dari situ salah satu saja salah satu saja kegiatan dari pasca kegiatan PGP salah satunya adalah mengimbaskan mengimbaskan kepada daerah tentang terobosan-terobosan apa kemudian komunitas praktisi itu seperti apa dan lain sebagainya tadi beliau sempat bercerita sepotong bahwa beliau akan menyimbaskan kepada kepala sekolah ya tadi ya kepada kepala sekolahnya tadi disana salah satu contoh saja Bunda masih banyak tugas-tugas yang lain yang dikerjakan setelah setelah dari program ini berakhir seperti itu jadi yang paling penting betul kata Ibu Iza tadi yang paling penting adalah perubahan di kelas pribadi gurunya membawa bagaimana pembelajaran terhadap siswa itu menjadi lebih baik lebih positif lebih bermanfaat gitu seperti itu kalau ditanya soal kegiatannya salah satunya tadi ya seperti itu ya Bunda Yemi bahwa setelah pasca mengikuti program guru penggerak dan dinyatakan lulus salah satunya memang mengimbaskan apa yang diperolehnya mungkin ke guru sekolahnya dulu dari langkah yang kecil lulus sehingga nanti diharapkan ada dampak yang jauh lebih besar jauh lebih bermanfaat bisa dirasakan kalau untuk saat ini mungkin masih di daerah PPU karena belum selesai nah nanti untuk sampai Desember mungkin yang dari Sanarinda 30 orang superhero ini akan memberikan pengimbasan dan dampak-dampak positif apa sih yang sudah mereka dapat selama kurang lebih 9 bulan terakhir ya Desember nanti kita akan lihat terobosan seperti itu waktunya Mas Bayu ketika pengimbasan kan Bapak Ibu nanti sudah dikembalikan ke daerah masing-masing sehingga kita juga selalu membutuhkan dukungan support dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan masih bersama kita karena nanti otomatis kita akan menjadi partner lagi karena dari pihak pusat kan memberikan waktu untuk bagaimana mengimbaskan otomatis pemerintah daerah lain nanti yang akan menjadi bagaimana membimbing memberikan arahan apa-apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah mengikuti program guru penggerak Keperti menurut Bunda Dini ya Halo Ya Ibu terima kasih penjelasannya Ya baik terima kasih Bunda Baik selanjutnya kita lanjut Mas Bayu ada penanya dari Ibu Hariani ya Oke Ibu Hariani silakan Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa membuka kamera enggak tahu kenapa laptop saya ini kayaknya lagi Hank Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya saya salah satu teman saya ada di situ Bu Iza saya maaf kasih sekali bahwa saya sama Bu Iza sama-sama selesai PPG saya enggak bisa membayangkan bagaimana Bu Iza membagi waktu antara PPG dan guru penggerak luar biasa kemudian saya yang yang ingin saya tanyakan saya sangat bersyukur bisa melihat sosialisasi guru penggerak ini karena tahun-tahun kemarin saya enggak pernah tahu tentang info sosialisasi kemudian yang saya tanyakan begini apakah ketika kita menjadi guru penggerak itu kita harus bisa membuat PTK atau karya karya ilmiah yang lain atau semacamnya buku atau gimana apakah itu diharuskan bagaimana kalau kita tidak punya karya ilmiah yang lain apakah itu nanti akan kita dituntut seperti itu atau tidak mungkin itu pertanyaan saya terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pertanyaan dari Ibu Haryanyi ya Mas Dayu yaitu terkait dengan ketika Bapak Ibu masuk apakah dituntut harus membuat karya ilmiah ini artikel PTK dan lain sebagainya kita langsung jawab kita langsung jawab sekarang yang belum jawab tolong ya jawab ya Bu Yunita Bu Yunita Bu perlu PTK enggak seperti pertanyaan Ibu Bapak Haryanyi terima kasih Bu Haryanyi saya disini yang sama kayak Bu Mugi tadi saya tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan bahkan PTK saya PTK saja saya tidak punya jadi saya duduk disini karena bukan apa yang saya dapatkan seperti yang bukan apa yang saya hasilkan seperti yang Bu Ija sampaikan tadi tapi apa yang akan kita lakukan apa yang sudah kita lakukan jadi kalau untuk masalah PTK dan artikel itu saya rasa itu tidak tidak diperlukan tapi dengan bergabung di guru penggera insyaallah bisa membuat PTK bisa membuat artikel bisa membuat video pembelajaran dan yang lainnya jadi itu tidak untuk PTK dan karya-karya yang lain itu tidak dipersyaratkan tetapi setelah kita ikut ini insyaallah kita akan bisa membuat malah justru bisa dari yang tadinya nggak punya malah justru jadi punya karena bergabung dengan teman-teman yang lainnya disini kolaborasi saling melengkapi yang ini tidak bisa membuat ini yang ini bisa membuat itu saling melengkapi jadi akhirnya maju bersama bisa bersama dan hebat semua sama kayak pesannya Pak Menteri tidak harus pintar secara bersamaan yang penting pembelajaran berdampak dan memiliki bukti jadi siswa itu ada peningkatan kapasitas dalam belajar itu aja tanggung jawab guru penggeraknya baik terima kasih teman-teman yang sudah memberikan jawaban ini juga sudah bergabung bersama kita lagi Ibu Fitri Anur saya tahu Anda mau menambahkan tadi terkait ada pertanyaan Pasca ketika selesai program apa yang Anda dilakukan dari Bunda ini tadi mohon silakan Bunda Fitri ya baik mohon maaf tadi ada panggilan untuk sekarang kan ada sosialisasi jadi saya sebentar untuk menyampaikan kalau Pasca PPG ini ya kalau lulus sudah PGP lulus jadi guru penggerak kalau yang saya dengar kemarin Pak Kabbala Dinas mengatakan kepada kami teman-teman yang maksudnya ini untuk yang PNS dulu bahwa dua tahun ke depan dan ini semoga benar regulasinya walaupun belum dibuat semoga ini bagian dari sebuah perencanaan dua tahun ke depan bagi guru penggerak yang sudah menghabis selama dua tahun kemudian dipersilakan untuk memilih kalau memang mau jadi kepala sekolah dipersilakan kalau mau jadi pengawas juga dipersilakan karena tahun ini adalah tahun terakhir adanya penerimaan tes kepala sekolah dan tes pengawas untuk tahun depan sudah tidak ada lagi begitu yang beliau katakan untuk hal tersebut saya juga kurang atau belum tahu pasti mungkin Pak kepala dinas nanti bisa menjelaskan atau memang ada kabar seperti itu kemudian kalau sesudah ini kita sesudah kegiatan dan kita mengimbaskan kalau kami di penajam ketika sudah lulus jadi guru penggerak kami mengimbaskan selama lima bulan kepada teman-teman dan juga mengikuti alur merdeka hanya saja kita memilih beberapa modul yang menurut kita sangat-sangat penting untuk dilaksanakan oleh teman-teman untuk diketahui oleh teman-teman jadi tidak semua modul kita imbaskan ada dua tiga ada sekitar enam atau tujuh modul yang akan kita imbaskan kepada teman-teman dengan waktu sekitar lima bulan jadi di bulan terakhir nanti kita juga akan melakukan kayak festival festival aksi nyata jadi teman-teman yang kita imbaskan juga akan melakukan aksi nyata jadi aksi nyata terbaik akan kita tampilkan di bulan terakhir sebagai akhir dari pengimbasan kita dan ibaratnya kita panen lah panen hasil pengimbasan kepada teman-teman jadi seperti itu itu yang sudah kita rencarakan dan insyaallah sudah mulai berjalan minggu pekan ke depan akan kita mengimbaskan hari ini saya sosialisasi kepada teman-teman yang ada di TK terima kasih dan saya oke terima kasih Bunda Fitri yang sudah melengkapi yang tadi yang sudah kita klikkan jawaban Mas Bayu terkait dengan pertanyaan dari Bunda Yemi apa yang dilakukan setelah pasal mengikuti program guru penggerak ini tadi sudah cukup jelas dan mungkin mewakili pertanyaan teman-teman lain yang mungkin tidak sempat atau apa ya kurang atau sepungkan atau malu untuk mengungkapkan karena itu sering ditanya Mas Bayu setelah selesai guru penggerak itu mau ngapain sih itu tadi ya teman-teman ya jadi memang kita sedang menunggu regulasi yang pastinya memang dari kementerian seperti yang disampaikan oleh Bunda Fitri bahwa untuk alumni CGP baik itu siapa pun yang berperan guru penggeraknya atau mungkin pengadilan praktiknya akan diberikan apa ya sebagai pemimpin pembelajaran ke depan baik pemimpin di kelas mungkin juga diberikan kepala sekolah kemudian juga pengawas dan juga pemimpin yang lain otomatis kita sambil menunggu regulasi juga Mas Bayu dan pastinya juga kolaborasi juga dengan pemerintah keberan setempat supaya itu betul-betul bisa direalisasikan nah itu kita tunggu bersama nih untuk angkatan satu dulu karena sebagai kakak tingkat sudah selesai sudah selesai ditunggu ya untuk keberakan selanjutnya Mas Bayu ini tadi selain ada yang lain sepertinya ada yang di kolom chat di kolom chat ada penanya tampilkan nih oke kita lihat di kolom chat ada pertanyaan apa nih kita lihat kita masih berjalan kolom chatnya masih kita lihat ini ada pertanyaan sudah hadir sudah hadir ini sudah ada materinya juga kita jabarkan di kolom chat silahkan nanti dilihat bagaimana supaya dapat lolos bagaimana supaya dapat lolos ini pertanyaan ini dari siapa mohon sharingnya Bu bagaimana supaya dapat lolos sebagai kandidat guru penggerak dengan sukses dari Bapak Adi Mas Bayu kalau kita lihat pertanyaannya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Bunda siapa tadi temen tadi bahwa ada tips dan trik dan trik tadi bagaimana lolos tapi mungkin kita perkuat aja lagi kalian berikan penguatan barangkali mungkin Mbak Yuli nih bagaimana tipsnya kalau tidak menambahkan kalian untuk lebih menguatkan ya betul Bapak Adi karena kebetulan memang bukunya belum ada ya sedikit-sedikit mengikuti ujian ada burunya belum ada cekunisnya dulu kan ada ya belum ada ibu ketua kita silahkan oke untuk pertanyaan Pak Adi bagaimana sharing supaya dapat lolos sebagai kandidat guru pegerak harusnya memang bukan saya karena saya bukan pesertanya tetapi kalau untuk berbagi tips yang memang ini yang penting kita pada saat pengisian SIMPKB disitu kan ada disana nanti ada tanda misalnya administrasi kita lengkap ada contengnya kalau sudah terconteng berarti bisa lanjut ke berikutnya pada saat pengisian ESAI disitu kita hanya berbagi apa yang kita kerjakan sehari-hari jadi pengalaman itu benar-benar kita kita tuangkan disitu yang sesuai dengan keadaan kita karena nanti pada saat tes tahap selanjutnya apabila kita lolos di tahap satu itu akan dikonfirmasi pada saat wawancara jadi kalau kita misalnya mengisinya mengarang tapi tidak sesuai kenyataan maka kita akan kesulitan sendiri pada saat wawancara jadi sebaiknya pada saat pengisian ESAI itu sesuai dengan pengalaman yang kita hadapi kita jalani sehari-hari jadi pada saat tes wawancaranya kita juga enak menjelaskan karena memang itu kita alami jadi mungkin seperti itu sesuai antara ESAI dengan wawancaranya jadi seperti itu mungkin Pak Adi salah satunya itu hanya salah satu ya karena masing-masing peserta masing-masing TGP tentu juga punya tipsnya masing-masing ini hanya secara umumnya saja seperti itu Pak Adi ya seperti itu jadi untuk mewakili mungkin beberapa teman yang lain juga ingin bertanya hal yang sama tipsnya bagaimana yang pertama tadi sudah diselaskan yang pertama niap dulu bismillah saya akan mengikuti kedua kemudian daftar siapkan berkas ada di SIMPKB bisa diundur bisa dan di upload kembali kemudian mengisi ESAI ini mungkin berbagi pengalaman walaupun kita mungkin bukan dari CGP tapi mengadar pakai tapi untuk alurnya sama jadi ketika mengisi ESAI usahakan jumlah karakter yang diminta itu dipenuhi misalnya diminta walaupun karakter nah itu dipenuhi nah gini maksudnya mungkin kita berbagi tips ya untuk mengantisipasi supaya Bapak Ibu punya file lebih baik membuat ESAI itu di-word dulu di-word wah ini sudah cukup ketika sudah mencapai karakter 2000 baru di-click copy paste taruh di situ supaya Bapak Ibu punya simpanan nih file-file karena ESAI ini ada hubungannya dengan pada saat wawancara seperti itu ya Mas Bayu tekniknya sudah ada karena memang peristiwa yang terjadi saking banyaknya biasanya yang ditulisin di ESAI berbeda dengan pada saat wawancara karena saking banyaknya saya pikir banyak sekali Bapak Ibu di dalam ruang ini juga punya pengalaman supaya tidak upah tidak salah kejadian mungkin ada baiknya seperti yang dijabarkan oleh Bunda Sri tadi seperti itu betul itu untuk mengantisipasi jadi ketika mengawancara kan bisa dibuka-buka kembali ada persiapan seperti itu ya Bapak Ibu dan Pak Adi yang bertanya terkait dengan bagaimana tips lolos untuk seleksi calon guru penggerak nantinya Mas Bayu ada pertanyaan lagi Mas Bayu oke mohon izin bertanya oh ini Jasmina lagi mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu apakah masa kerja mempengaruhi mempengaruhi untuk bisa mendaftar karena belum sampai 2 tahun masa kerja terima kasih sebelumnya kalau untuk masa kerja biasanya sih kalau untuk persyaratan memang di Dapodik itu sudah terdaftar buruk minimal 5 tahun intinya sebenarnya tinggal dibuka di CPKB kemudian menuju kepada guru penggerak tapi dari sana kita bisa tahu kalau seandainya kita mengajukan belum memenuhi syarat biasanya Anda belum memenuhi syarat dalam masa kerja ada pemberitahuannya ada pemberitahuannya di sana kemudian syarat-syarat pendaftarnya juga lengkap sebenarnya yang penting ada di CPKB jadi tipsnya rajin-rajin buka CPKB kalau cerita dari Bu Lisa tadi sampai lupa buka CPKB saking kelamaan saking kelamaan kalau terkata kan jadi lebih rajin buka CPKB karena banyak sekali pelatihan-pelatihan juga ada di sana pembelajaran buru-buru hebat yang juga saling berbagi tadi ya disini ada beberapa seperti itu seperti itu ya Bu Jasmina ya mungkin tadi ada pertanyaan sepertinya dari Pak Demi ya saya lihat sekilas tadi penguatan penguatan ya penguatan begitu oh ini jadi temen kita nih sudah kita sampai juga ya Pak Demi dan teman-teman kecepatan 25 bukan kecepatan sudah korana supara nih kalau kita 30 di ruangan ini nanti dikira kita lagi mau tau gitu ya kira modem modem nanti kita dikira oke makanya kita ambil itu tadi tapi yang 25 diantaranya yang kebetulan masih dibalik rakyat semua lancarnya acara kita ini ada penguatan dari Pak Demi melalui program mempersiapkan pemimpin kebelajaran masa depan yang berdiri pada murid dan maku mengelola segala sumber daya menjadi kemajuan positif bagi 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 sudah karena tujuan utama kami diadakannya praktik ini jangan sampai nanti CGP yang kelima angkatan lima itu gak punya informasi gitu, kurang informasi makanya gunakan kesempatan ini untuk bertanya, mari kita sharing dan berdiskusi, karena tujuan utama kita adalah menghasilkan CGP angkatan selanjutnya jauh lebih baik daripada hari ini, gitu ya yang sama juga maju karena tanpa ada gambaran sama sekali, modal nekat gitu ya betul Mas Bayu, mungkin Bapak Ibu ini bersyukur ya karena sudah ada angkatan ya nah beda dengan ketika kita ketika kita ada angkatan sama sekali informasi karena di angkatan satu juga belum melakukan gebrakan-gebrakan sementara kami di angkatan dua harus mencari-cari sendiri makanya Bapak Ibu yang berada di rumah ini ada kesempatan seperti ini dan tidak semua angkatan itu dibuka loh sama rendah kan Mas Bayu ya belum tentu, jadi sama rendah itu hanya dibuka di angkatan dua, dan tiga, empat juga tidak ada kan lima nah belum tentu enam tujuhnya juga ada jadi mari Bapak Ibu kita gunakan kesempatan ini mumpung ada kuota untuk wilayah sama rendah untuk bisa bergabung untuk bisa ya seperti itu ini masih ada pertanyaan enggak Mas Bayu ya sepertinya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya baik ini ada pertanyaan di kolom C dari Ibu Susiana ya ya ini ya Ibu Susiana ya yang bertanya bahwa ini Bapak Ibu izin bertanya apakah untuk kedepannya yang dikatakan Ibu Fitri tadi bisa memilih untuk menjadi kebsek atau pengawas apakah itu hanya berlaku untuk guru negeri dan bagaimana dengan guru swasta yang pengangkatannya dilakukan oleh yayasan mohon pencerahannya nah ini ada pertanyaan mungkin yang lain juga sebenarnya mau melakukan mengajukan pertanyaan yang sama ini seperti yang pas Bapak Ibu Fitri ya Mas Bayu ya ya mungkin Bapak Ibu Fitri mungkin lebih pas ya 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 baik terima kasih nah untuk yang itu ini di penajam ya teman-teman saya itu ada yang mendaftar jadi kepala sekolah hanya setidak kemudian kata Pak Hadis udah gak usah gak usah daftar nanti dua tahun ke depan udah jadi juga kayak gitu jadi Pak Hadis juga karena nih dari omongan ya jadi bukan mudah-mudahan regulasinya ada ini baru dari omongan ya jadi bisa memilih mau jadi pengawas atau mau jadi kepala sekolah hanya saja ketika jadi maksudnya ketika jadi pengawas itu harus jadi kepala sekolah dulu tingkatannya jadi yang sekarang kepala sekolah mungkin bisa memilih untuk jadi pengawas jadi itu yang dikatakan oleh beliau semoga saja regulasinya ada kita berdoa saja kemudian untuk honor untuk honor jika nanti yang ada ijazahnya itu nah ibu tanggal berapa ya itu pasti honor juga ada kebahagiaan tapi untuk honor belum ada disebutkan semoga saja semoga doanya apapun itu kita apa namanya berdoa saja semoga ada hal baik yang akan kita terima ke depannya ketika kita sudah lulus seperti itu untuk guru-guru honor tapi intinya tetap semangat ketika kita belajar sudah dapat ilmu itu sudah sebuah apa namanya sebuah kenikmatan yang luar biasa yang kita dapat sebuah hadiah luar biasa ketika belajar dengan gratis aja itu luar biasa menurut saya untuk ke depannya itu entah jadi siapapun kita entah jadi apapun kita itu urutan nomor belakang-belakang ibaratnya yang penting sekarang kita sudah lulus sudah dapat ilmu belajar dengan baik dapat intinya dapat merubah diri kita merubah peluang pikir kita dan berimbas kepada anak-anak berimbas kepada sekolah dan apa namanya kita juga membuka koneksi karena kita berteman dengan teman satu sama rinda yang awalnya kemarin gak kenal kan ibaratnya kalau jadi kepala sekolah kalau jadi guru penggerak nanti ketemu di satu ruangan paling kenal alhamdulillah pasti kenal kalau saya aja kalau kita dulu tuh TK dicampur sama SMP sama SD kebetulan saya sendirian di grup itu yang saya tuh kalau umpamanya di ruang kolaborasi saya ngomong jangan dibully ya saya masih TK kayak gitu jadi seperti itu tapi ternyata tidak masalah saya guru TK atau apapun itu ternyata saya juga bisa lulus menjadi peserta terbaik itunya seperti itu sih teman-teman artinya kalau mau sekarang tuh belajar belajar aja dulu apapun imbasnya ke belakang nanti aja kita pikirkan seperti itu baik terima kasih Bunda Fitri atas jawabannya dan juga penguatannya jadi saya menggarisbawahi penamilannya bahwa apa yang sampaikan Bunda Fitri apapun itu tidak usah dipikirkan yang penting niat mawa itu kita belajar dan belajar apakah itu ada waktu sembilan bulan atau tidak kalau kita sebagai guru otomatis terus belajar terus belajar seperti itu ya Bunda Fitri ya jadi bagi Bapak Ibu Bismillah saja artinya juga permohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa jika memang ini yang terbaik Insya Allah Allah berikan kemudahan jangan dipikirkan bagaimana bagaimana dan bagaimana tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika memang Tuhan itu meridui ya kalau kita sudah Bismillah niat betul-betul tulus untuk anak-anak kita Insya Allah Allah juga memberikan kemudahan seperti itu ya Mas Bayu betul di kolom jatuh masih ada pertanyaan oke ini pertanyaan terakhir kita ya karena waktu kita juga sudah terang atas jadi ya dan Ibu Farida nih berapa kuota untuk kuota Samarinda kita silahkan kepada Ibu Ketua terima kasih Ibu Farida kalau ditanya kuota untuk kota Samarinda jadi untuk daerah sasaran seluruh Indonesia itu 160 kabupaten kota untuk yang angkatan 5 nanti dan sasarannya adalah 8000 untuk seluruh Indonesia jadi untuk Samarinda tidak ditentukan berapa puluh atau berapa ratus kuotanya yang penting nanti yang ikut seleksi akan di ranking berarti di ranking berdasarkan hasil seleksi seluruh seluruh Indonesia kemudian diambil 8000 yang teratas jadi mungkin kalau nanti teman-teman nilainya bagus semua di atas 8000 berarti Samarinda CGP-nya angkatan 5 akan banyak seperti itu jadi tidak ada patokan tidak ada patokan kita dapat berapa dapat berapa yang penting 8000 akan tersebar dari 160 kabupaten kota jadi 8000 itu untuk seluruh Indonesia seluruh guru di Indonesia itu 8000 untuk angkatan 5 oke sedikit tambahan juga karena kan kemarin sebelum acara ini saya agak cukup jadi saya ikut referensi sosialisasi dari daerah lain jadi sedikit tambahan bahwa terjadi ini pada angkatan gue kemarin di salah satu kabupaten kota itu mereka punya kuota ini berdasarkan cerita nyata itu ada kurang lebih 30 sekian nah sampai pada saat mereka lulus untuk tes wawancara itu ada kuota itu terpenuhi logikanya sebenarnya mereka lulus semua harusnya ternyata setelah pengumuman yang lulus hanya 9 itu membuktikan bahwa meskipun dia ada kuota 30 tapi kalau memang secara peringkat nasionalnya tidak masuk maka yang masuk hanya 9 saja sisanya akan tereliminasi jadi seperti itu jadi tidak ada patokan resminya yang ada adalah kita bersaing secara nasional dan kembali lagi penilaiannya dilakukan dengan sangat objektif sekali oleh orang-orang yang sudah maafkan ya secara kemetahuan seperti itu karena itu tadi bahkan untuk pengalaman saya saja kemarin beliau-beliau yang menilai saya itu memperkenalkan dirinya bukan nama loh saya asesor 01 asesor gitu tidak memperkenalkan nama karena mereka sangat menutup informasi pribadinya untuk menjaga objektifitas penilaian seperti itu ya baik ya baik bapak ibu yang berada di rumah mudah-mudahan melalui sharing informasi sharing pengalaman kegiatan kita dengan tajuk tadi sosialisasi program guru penggerak angkatan kelima kota sama rinda mudah-mudahan melalui sesi seperti ini bapak ibu sudah mendapatkan gambaran informasi paling tidak ketika bapak ibu sudah memangkapkan niat bisa segera memulai dan bismillah insyaallah mudah-mudahan sama rinda ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 wita masih lagi mas Bayu oke sebelum kita tutup bunda saya ini penasaran ini dengan suara Pak Hijrah Pak Hijrah Assalamualaikum Bapak Pak Hijrah halo Pak Hijrah sudah hijrah apakah sudah hijrah Pak Hijrah apakah masih ditempat ini kenapa teman-teman kita menyapa beliau karena beliau sangat support sekali ya dan kami selaku PP khususnya waktu itu juga mendapatkan dukungan-dukungan apresiasi yang luar biasa dari penerbit Erlangga yang dalam hal ini disampaikan oleh Pak Hijrah nah ini kita sabar nih beliau nih Pak Hijrah Pak Putra halo halo namanya mungkin beliau sedang terhadang dengan jaringan bisa dilayang kesempatan mungkin seperti itu karena waktu kita sudah mulai terbatas dan tidak menyangka ya saya pikir kemarin bakal lama ternyata seru juga ya kerasnya kita dari buku yang gak carai iya betul Mas Bayu jadi dari mungkin antusias para Bapak Ibu yang berada di rumah juga karena aura-aura positif nih yang dibawa oleh kita CKP dan juga dari gastar kita yang luar biasa Bunda Fitri yang telah bergabung dan mempersamai kita teman-teman sama Rinda hingga di pukul 12 kurang 2 menit ini Mas Bayu sepertinya sudah tidak ada tidak ada pernah pertanyaan ya kita berikan kesempatan si Tengsar barangkali Mas Bayu ya sambil menunggu barangkali Pak Ijrah tadi bisa bergabung dan apa ya karena kita juga memberikan apresiasi ya karena Bu juga sangat mensupport kita jadi kita closing saja ya Mas Bayu baik Bapak-bapak Ibu hadirin yang berbahagia jika pertanyaan ini sudah cukup Bapak-Ibu yang di rumah juga sudah jelas ya dengan sharing pengalaman dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin sudah mewakili unek-unek dari Bapak Ibu yang berada di rumah sekali lagi kami atas nama seluruh panitia dari PP CGP dan juga seluruh panitia di balik layarnya yang ada berada di depan kita Tony Mas Heri dan juga teman CGP lain yang bergabung kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berada di rumah atas perhatiannya atas antusiasmenya mengikuti kegiatan sosialisasi ini dari awal hingga akhir juga ucapan terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Asli Mureyani SPDMM karena beliau ini meminjamkan ruangannya ini ya untuk kita ya luar biasa ini membuktikan bahwa dukungan dari pemerintah kota Samarinda khususnya dalam dunia pendidikan sangat nyata untuk kami semua mudah-mudahan ini tetap terus terjalin dan semakin bersemangat kita untuk melakukan transformasi pendidikan untuk Indonesia dan Samarinda khususnya di kedepannya Amin jadi di permucun kegiatan ini tentang tim closing statement ya bahwa ketika ada pemauan disitulah ada jalan kalau bagi Bapak Ibu diberikan kesempatan saat ini memang apa tidak bismillah dicoba-coba insya Allah jika Bapak Ibu niatnya dari musim sering pengalaman menambah kekuatan Bapak Ibu untuk memantapkan niat untuk mengikuti seleksi ini demi yang terpenting adalah niat terusnya adalah untuk kemajuan pendidikan anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Samarinda insya Allah Allah berikan kemudahan berikan kelancaran dan akan banyak lagi buru-buru hebat Kota Samarinda yang akan ikut berperan dalam program guru penggerak di angkatan kelima ini oke baik Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan apabila di dalam kegiatan sosialisasi program guru penggerak angkatan kelima ini ada hal yang kurang berkenan kami atau seluruh yang bertugas saya Sri Muryati dan saya Pak Yudjailani mengecapkan seundur diri mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih atas semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini terkhusus untuk Bunda Fitrianur yang sudah bergabung bersama kami kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siap terima kasih teman-teman izin ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati